Oke, itu mungkin CV singkat dari pemateri pertama. Saya masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah yang terangkat Bapak Muhammad Agus Salim S.T. Brio adalah Business Development Unit Head di PT Pembangunan Jaya Ancol, TBK. Brio menghabiskan waktu dari tahun 2011 hingga 2015 itu sebagai penghabisan untuk mendapatkan gelar Bachelor of Engineering dari Universitas Brawijaya. Pengalaman kerja beliau dari tahun 2016 sampai saat ini adalah Business Development Unit Head di PT Pembangunan Jaya Ancol. Lalu selama kuliah, Brio juga sudah melakukan research dan menghasilkan publikasi. Dari researchnya, Brio sering terlibat beberapa penelitian bersama doseni di Universitas Brawijaya. Kemudian tahun 2015, Brio menerbitkan jurnal di Journal of Engineering and Management in Industrial System. Jadi, Brio juga sudah menghasilkan sebuah publikasi. Pemateri pertama kita itu akan menyampaikan materi mengenai learning from home. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan materi mengenai bagaimana ergonomi ini dilihat dari sektor pariwisata. Sebelum dimulai, mungkin saya akan menyampaikan bagaimana sedikit rules untuk para peserta webinar. Webinar ini nanti pada saat pemateri menyampaikan pertanyaannya di kolom cek selama pemateri menyampaikan materi. Lalu, nanti saya akan beri, kemudian satu lagi, untuk yang di luar ITENAS atau yang di luar dari praktikum APK, itu nanti akan ada Google Form yang harus diisi, saya akan memberitahu kapan pengisiannya. Baik, agar tidak berlama-lama, untuk Ibu Johana dan Bapak Agus Salim akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau mengaparkan materinya selama 40 menit. Baik, untuk Ibu Dr. Johana Reni Oktavia dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asterina. Apakah slide saya dan suara saya sudah terdengar dan terlihat dengan baik? Ya, sudah Bu, sudah semuanya terlihat dengan baik. Ya, baik. Selamat pagi kepada semua hadirin di sini, Bapak Ibu dosen Teknik Industri Institut Teknologi Nasional, dan juga para teman-teman mahasiswa, baik peserta webinar, dan juga panitia, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua masih diberi berkah oleh yang di atas, dan juga dilindungi, dan selalu diberikan kesehatan sampai pada hari ini, dan juga ke depannya. Pertama-tama izinkan, mungkin sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan terima kasih buat teman-teman panitia webinar Ergonomi 4.0 dari Lab APKE ITENAS. Juga buat rekan-rekan dosen yang terlibat, Bu Laudita, kemudian Bu Asterina, dan juga Bu Cecil, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan hari ini. Ijinkan saya sharing knowledge, sharing knowledge atau experience terkait dengan topik yang kami diskusikan dengan panitia terkait topik peran ergonomi di masa pandemi COVID-19. Ijinkan saya membawakan materi The Ergonomics of Learning from Home. Ya, tadi sudah diberikan CV secara singkat oleh Ibu Asterina. Terima kasih. Jadi saya tidak usah menjelaskan bagaimana perjalanan akademik saya. Mungkin saya hanya ingin men-sharekan slogan atau semboyan saya, learning is a journey, not a destination, a lifelong journey. Jadi kalau di TI Unpar sendiri, saya terkenal sebagai dosen yang kayaknya nggak bosen-bosen kuliah gitu ya, nggak bosen-bosen sekolah gitu. Kalau ada S berapa, S lima, S enam gitu ya, kayak Samsung gitu, kayaknya Bu Jo ini akan terus gitu ya sekolah. Karena lebih enak jadi mahasiswa daripada jadi dosen, ya nggak Bu Cecil? Ya, saya sendiri baru kembali terus terang di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi bulan Juli kemarin saya menyelesaikan tugas postdoc di Hent University di Belgia. pulang ke negara sendiri, ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, naik pesawat 18 jam ya totalnya. Itu bukan sesuatu yang sebaiknya dilakukan, namun memang tugas di Unpar juga sudah memanggil. Jadi saya kembali aktif bergabung di teknik industri Unpar per bulan Agustus kemarin. Tadi sudah disampaikan juga bahwa saya di sini juga mungkin mewakili ya teman-teman pengurus Perhimpunan Ergonomi Indonesia, PI, di mana saya kira ini bukan suatu hal yang tidak diketahui oleh teman-teman para mahasiswa atau dosen yang aktif bergerak di bidang ergonomi. Ini PI sendiri berdiri sudah cukup lama ya, 10 Oktober 1987. Saya sendiri menjadi anggota sejak tahun 2005. Saya masih ingat itu saatnya saya sama Ibu Cecil, kita bareng conference seminar di Bali ya waktu itu, kalau nggak salah ya Bu, tahun 2005. Terus di sesudah conference itu kita sedikit berwisata ke pantai Dreamland, kalau Bu Cecil masih ingat kita di waktu masih muda ya Bu ya. Iya, dikejar-kejar monyet. Betul Bu, dikejar monyet. Benar-benar pengalaman yang tidak terlupakan. Saya menjadi anggota PI sejak 2005, namun kemudian sedikit diselang dengan studi saya, dan sebagai pengurus sendiri, saya mulai sebagai sekretaris PI tahun 2015 sampai 2016, mendampingi Pak Yasierli, Prof. Yasierli sebagai ketua, dan di pengurusan sekarang diminta kembali oleh Pak Icel, Pak Yasierli, untuk mendampingi beliau sebagai wakil ketua bidang pengembangan organisasi dan anggota. Mudah-mudahan semua teman-teman rekan-rekan dosen ergonomi, kemudian rekan-rekan asisten ergonomi sudah menjadi anggota ya di PI, atau minima mungkin mengikuti beberapa kegiatan PI. Ya ini beberapa kegiatan kami. Terakhir ya sekarang karena kondisi pandemi seperti ini, biasanya kami, ya PI ini seperti satu keluarga, satu keluarga besar gitu ya. Jadi kalau sudah ada acara PI itu senang gitu ya, pada ngumpul dan segala macam, dan saling bertukar cerita. Namun karena kondisi pandemi sekarang ini, kami tidak bisa bertemu secara langsung, akhirnya kami melakukan kegiatan-kegiatan secara virtual ya, seperti webinar sekarang, rapat-rapat pengurus, atau ngobrol-ngobrol, kami juga lakukan secara virtual, tengah malam-malam biasanya, karena semua pada sibuk kalau hari-hari, kalau di waktu biasa. Baik, sebelum mungkin saya menyampaikan materi, kalau boleh saya ingin mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa untuk sedikit kita mengadakan survei bersama. Mungkin para mahasiswa sudah mengenal menti.com, silakan akses www.menti.com, kemudian tidak usah login, tidak usah sign up, bisa langsung untuk memasukkan kode, memasukkan kode seperti yang tertera di atas, terlihat ya kodenya di atas ya. Oke, pertanyaan pertama saya, saya ingin tahu sebenarnya dari teman-teman rekan-rekan semua ya, keluhan apa sih yang paling Anda rasakan saat learning from home ya, baik sebagai mahasiswa, maupun sebagai dosen, atau sebagai karyawan, atau profesi lainnya, keluhan apa sih yang paling sering Anda, paling Anda rasakan ya, paling Anda rasakan saat pandemi COVID-19, oke, semuanya belajar atau mengajar dari rumah, keluhan apa yang paling dirasakan. Silakan. Baik, baru 12 orang dari 200 sekian partisipen yang kita, yang ada di ruang ini. kita bisa melihat bersama bahwa sakit punggung ya, ternyata menjadi keluhan yang paling dirasakan saat learning from home ya. tugas terus, bosan, males, cepat ngantuk, sakit badan, capek mata dan mental, haro ream, sama haro ream juga. Saya kurang tahu kalau di Itana seperti apa, tapi kalau di Unpar sendiri, semester depan pun sudah diputuskan untuk learning from home ya, jadi penderitaan kita akan terus berlanjut ke semester depan, semester genap 2020-2021, kita tetap akan melakukan online learning. Mungkin di Itanas sama ya mungkin, atau belum diputuskan mungkin. Baik. Ya, jadi males dan sakit punggung ya, sakit punggung terkait dengan badan kita, ketika kita harus belajar dari rumah dan males, memang ini suatu keluhan juga yang paling kita rasakan. Oke, baik. Terima kasih untuk yang telah menjawab. Berikutnya saya ke slide yang berikut. Lalu isu lainnya, apa selain tadi ya mungkin sudah disebutkan keluhan yang paling dirasakan, isu ergonomi atau isu lainnya yang mungkin tidak harus terkait ergonomi, yang terkait learning from home, yang didapatkan atau dirasakan oleh rekan-rekan teman-teman sekalian. Banyak tugas ya. Banyak tugas, sakit punggung, mata semakin minus, mental breakdown, aktivitas mental makin meningkat. Jenuh, kurang vakansi, kurang liburan ya, maksudnya kurang vacation gitu ya. Agustusan, aduh gusti, tunduh pisan. Istilah baru. Agustusan, ini baru nih, saya baru dengar. Sama, aku juga. Baik, lingkungan belajar yang tidak menentu, beban kerja mental diuji. Semangat, oh ini semangat, karena di rumah banyak makanan. Mental smackdown, ansos 100%. Sakit mata serius, jenuh, sakit punggung, jenuh, banyak ngantuk, jenuh, kurang liburan, kurang hiburan, pegel sebadan-badan. Lucu ya. Telinga sakit pakai headset terus. Si guardian rhythmnya ter-reset. Terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan. Tidak adanya interaksi langsung antara guru dengan peserta didik, sehingga pembelajaran tidak optimal, perlulu. Baik. Yang terakhir, jadi ketika tadi ya, keluhan-keluhan tadi dirasakan, saya ingin tahu mungkin dari saat kita diminta untuk learning from home, belajar atau mengajar dari rumah, perubahan signifikan apa sih yang Anda lakukan saat harus mengalami ini? Apakah tadi ya, menyediakan stok makanan yang banyak, karena lapor terus, atau perubahan signifikan apa yang Anda lakukan saat learning from home? Yang dilakukan ya, yang Anda secara sadar lakukan. jadi rajin istighfar, rajin berdoa, karena tugas ini kayaknya jadi ajang curcaw juga ini ya. Jarang mandi dong itu. Jarang mandi, ya oke. Makin gendut, pola tidur dan belajar, rajin membantu orang tua, ini baik sekali ini ya. enggak bisa ketemu teteh-teteh cantik, art praktikum, lah kan temunya juga virtual, kan ketemu juga tadi ya teteh-teteh cantiknya. Baik, kopi sama rokok cepat habis, rajin beli kuota dan buka laptop. Wah, kalau yang makin kesini, makin banyak yang jawab ya. Memperbanyak ibadah, penyesuaian kondisi pembelajaran, pola tidur, ibu bersih-bersih rumah, sambil kuliah disuruh jaga ponaka, jadi enggak fokus, rajin pijetin punggung, makin lebar badan, boros uang, dan telat bangun. Baik, ya. Jadi, kalau kita lihat ya, banyak perubahan-perubahan yang secara signifikan kita mungkin lakukan dari kesadaran kita sendiri, baik itu mungkin terkait, apakah terkait tadi untuk mengurangi isu-isu atau keluhan yang kita rasakan atau tidak, gitu ya. Tapi kita memang berusaha untuk membuat kondisi learning from home ini lebih menyenangkan, gitu ya. Lebih dapat dijalani. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang diberikan. Ini saya kira membawa kita ke konteks pembahasan materi saya untuk hari ini. Namun, saya mungkin mau mengajak ya teman-teman di sini untuk melihat ya pandemi COVID-19. Ini memang suatu yang luar biasa ya. Suatu yang luar biasa yang akhirnya dari bulan, apa, Februari atau Maret, gitu ya, itu kita rasakan semua kegiatan perekonomian atau semua kegiatan pun di seluruh, hampir di seluruh dunia ini berhenti atau stop, gitu ya, karena adanya Miss Corona, gitu ya. Nah, ini pandemi COVID-19 salah satu remedinya atau salah satu intervensinya yang diambil oleh pemerintah atau WHO adalah kita memang dianjurkan atau diharuskan bahkan pada saat ada yang pakai istilah lockdown atau pakai istilah PSBB. Intinya sama, kita diharuskan untuk staying at home, tinggal di rumah, di mana kita melakukan hampir seluruh kegiatan yang biasa kita lakukan di luar rumah, gitu ya. Ini semua kita lakukan di dalam rumah. Kita lihat banyak sekali aktivitas-aktivitas yang kita lakukan harus menggunakan komputer atau smartphone yang berhadapan dengan monitor dan pada akhirnya sampai dengan bulan sekarang Desember, gitu ya, jadi hampir berapa? Sembilan sembilan bulan, gitu ya. Sembilan bulan. Jadi kalau ada yang apa? Baru wanita baru hamil di saat pandemi sekarang udah lahiran, begitu ya. Enaknya udah lahir, gitu. Nah, ini kita masih mengalami pandemi ini di mana banyak orang diharuskan untuk bekerja dari rumah. Saya dan rekan-rekan dosen di sini dan teman-teman seprofesi lainnya itu diharuskan bekerja dari rumah. Kemudian kalian sebagai para mahasiswa dan juga anak-anak atau keluarga kita yang masih berada di baik dari pra-TK sampai dengan SMA juga mereka harus belajar dari rumah learning from home. Namun banyak juga kegiatan-kegiatan yang kita harus lakukan dari rumah. Tidak hanya working from home, learning from home, tapi juga shopping from home, gitu ya. Shopping from home, beberapa berita yang saya juga baca ternyata dunia trend bisnis online pada saat COVID-19 ini meningkat drastis 400 persen, gitu ya, di Indonesia. Nah, ini juga tidak hanya shopping yang kebutuhan esensial, tapi juga kebutuhan-kebutuhan fashion dan seterusnya, ya. Nah, ini juga kita melakukan kegiatan ini juga menggunakan komputer atau laptop atau monitor smartphone dan lainnya, ya, untuk shopping from home. Exercising from home, olahraga, ya, tadi bagi yang banyak makan, gitu ya, mudah-mudahan itu juga diimbangi dengan berolahraga di rumah. Biasanya ada, kalau nggak salah, beberapa aplikasi kayak Freelaptics, gitu ya, Freelaptics atau Freelaptics, gitu ya, namanya, itu banyak sekali, banyak yang, banyak sekali yang mengikuti, ada yang mengikuti dari YouTube, gitu ya, karena tidak bisa ke gym atau keluar juga ruang gerak terbatas, akhirnya melakukan olahraga di rumah, ya, menggunakan komputer juga, begitu. Dan juga socializing, ya, berarisan atau bertemu dengan teman atau pacaran, begitu ya, atau juga dengan keluarga, ya, mungkin ada beberapa keluarga yang setiap hari apa ketemu di Zoom, gitu ya, saling tukar cerita karena tidak bisa bertemu secara fisik atau apa, tidak merasa, belum merasa aman untuk mungkin bertemu dengan orang tua yang sudah sepuh, sehingga aktivitas sosial pun harus dilakukan dari rumah, ya. Dan juga kegiatan rohani kita, ya, baik dari semua agama, saya rasa, ya, semua tempat peribadatan juga dibatasi, begitu, sehingga kita harus ada yang beribadat dari rumah, begitu ya, sembahyang dari rumah, kemudian melakukan kebaktian dari rumah atau sholat dari rumah, seperti itu, jadi worshipping from home pun menjadi tren, begitu ya, bukan menjadi tren, sih, maksudnya menjadi suatu keharusan yang kita alami saat ini, ya, karena pandemi COVID-19. Nah, semua ini, tadi saya katakan bahwa semuanya itu membawa, ya, membawa kita itu berurusan dengan dunia virtual, gitu ya, digital, gitu ya, sampai ada istilah, ada istilah, apa namanya, istilah penyakit baru yaitu digital fatigue, ya, atau kelelahan digital, gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita menangkalinya, gitu ya, mengakalinya, supaya kita, walaupun kita staying at home, ya, tapi tadi, baik secara fisik maupun mental, ya, akibat juga interaksi dengan digital, kita tetap bisa sehat, ya, bisa stay healthy juga. saya membawakan ini dari aspek ergonomi, jadi salah satu ini bukan the ultimate solution, begitu ya, tapi ini salah satu solusi yang mungkin dapat kita lakukan adalah make your home ergonomic, ya, membuat rumah kita karena inilah dunia kita sekarang, gitu ya, di mana kita mayoritas melakukan semua kegiatan yang tadi saya sebutkan melalui di rumah, jadi bagaimana kita membuat rumah kita seergonomis mungkin, bukan berarti harus bedah rumah atau apa, begitu ya, tapi bagaimana kita misalnya menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah ada di rumah dan mencoba melihat bagaimana nih kita menerapkan prinsip-prinsip ergonomi ke dalam lingkungan rumah kita, gitu. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan, saya secara spesifik di webinar kali ini, ingin membahas kegiatan learning from home atau belajar dari rumah, ya, ini beberapa hal mungkin bisa diadaptasi untuk konteks working from home bagi Bapak Ibu dosen juga yang hadir di sini, namun, saya akan lebih membahas dari konteks belajar dari rumah di masa pandemi. ya, ini beberapa kutipan artikel, screenshot, begitu, di masa pandemi ini dengan kondisi belajar dari rumah, ya, ada posisi belajar yang bekerja di rumah yang tidak tegap timbulkan banyak peluhan nyeri di bahu. Tadi kalau kita lihat dari menti para peserta itu menyebabkan sakit punggung, ya, justru yang lebih dirasakan di sini dikatakan nyeri di bahu. Kemudian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ini juga dikatakan, ya, mereka melakukan survei bahwa banyak siswa yang kesulitan belajar di rumah, banyak yang mengalami stres, jenuh, lelah, gitu ya, seperti tadi teman-teman juga sampaikan, ngantuk, begitu ya. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa anak itu rentan mengalami kebutaan karena saat belajar di rumah itu sangat setiap hari, gitu ya, setiap hari selain sampai Jumat, begitu berurusan melihat layar komputer seperti ini, gitu ya. Dan ini bisa, apa namanya, membawa, ya, membawa kelelahan mata yang pada akhirnya ini bisa menimbulkan risiko kebutaan. Kemudian, sebentar, saya ada, sebentar ya. Oke, maafkan, ada yang datang ke rumah. Nah, seperti ini webinar juga jadinya diselak oleh tukang pos yang datang. Maafkan, jadi, tadi kembali lagi ya, bahwa anak-anak ini dan kita juga ya, saya rasa karena mengalami interaksi yang cukup intens dengan komputer, dengan monitor ya, dan saya sendiri pribadi rasakan ya, mata saya memang minusnya bertambah, plusnya, untungnya belum, ya, belum ada plus, walaupun sudah tua, tapi minusnya ternyata bertambah. Tadi ada juga yang jawab mata makin minus, saya juga sama ya. ini posisi kedua anak saya nih, ketika mereka kembali ya, dari Belgia dan kembali masuk bersekolah di Indonesia. Waktu di Belgia sendiri, mereka sudah kembali belajar di sekolah, jadi setelah lockdown, lockdown selesai, mereka sudah kembali ke sekolah, mereka sudah senang, gitu ya, bertemu dengan teman-temannya lagi, kembali bersekolah secara fisik, ya tidak online lagi, ternyata pulang ke Indonesia, malah mereka kembali belajar online, begitu ya, di rumah. Mereka sangat mengeluhkan, ya, mengeluhkan hal ini. Dan kalau kita lihat bersama, ya, ini posisi anak-anak saya kalau dilihat dari sisi ergonomi juga tidak baik, begitu ya, dan mereka juga akhirnya, pada akhirnya mengalami juga, nyeri bahu, begitu ya, nyeri punggung, begitu ya, nyeri leher, dan seterusnya. Baik. Nah, ini beberapa isu ergonomi yang, jadi, sorry, jadi ini kondisi ini, gitu ya, kondisi belajar di rumah, dari, belajar dari rumah di Indonesia, ini membawa kami dan beberapa rekan di Perhimpunan Ergonomi Indonesia, itu concern, gitu ya, concern dengan keadaan sekarang ini ya, keadaan bahwa banyak siswa-siswa yang, siswa-siswa dan guru-guru dan dosen-dosen, para mahasiswa juga belajar di rumah, ya. Nah, isu-isu ergonomi saat learning from home ini, kami coba analisis dan kami menyusun suatu panduan, panduan ergonomi saat learning from home, ya. di sini kami menyampaikan bahwa beberapa isu terkait ergonomi, adanya keluhan nyeri pada otot rangka, kelelahan mata dan kerusakan mata, jenuh dan kurang tertarik, tadi hal-hal yang disebutkan oleh teman-teman sekalian, kita bisa lihat ke analisis dari isu ergonominya, itu terkait sebenarnya pengaturan sarana dan tempat belajar yang tidak ergonomis, ya. Oke, dibuat seadanya, yang penting bisa online, begitu ya, tidak memperhatikan bagaimana kira-kira posisi tubuh atau pengaturan komputer laptop yang ergonomis itu seperti apa. Istirahat atau jeda yang kurang, ya. Jadi, ini juga menjadi tantangan, ya, bagi para ibu, bapak ibu dosen, ya, dan juga universitas, bagaimana misalnya mengatur jam kuliah, gitu ya, jangan one after another, gitu ya, jadi jangan langsung terus-menerus, gitu ya, kayak anak-anak saya itu di sekolahnya, mereka tetap seperti biasa, gitu ya, apa, pelajaran satu, pelajaran dua, dan jadi, total itu mereka dari jam setengah delapan sampai dengan jam satu tiga puluh, itu berapa jam, ya, itu di depan komputer, gitu ya, durasi penggunaan komputer laptop yang terlalu lama, ya, ya, terus-terang tidak ergonomis, gitu ya, bagaimana kita misalnya bisa menyesuaikan sebenarnya cara pembelajaran siswa atau mahasiswa supaya mereka pun tidak berada di komputer atau laptop yang terlalu lama, gitu. Baik, isu-isu lainnya, stress, ya, kecemasan, baik dari guru, dosen, atau dari siswanya sendiri, gangguan akses internet, ya, kesulitan untuk ber, apa, mempersiapkan bahan pengajaran, ya, kalau misalnya kita mau combine dengan asinkron, begitu, kemudian rendahnya efektivitas belajar, ya, ini karena interaksi antara siswa dan guru yang rendah, kontrol kualitas juga tidak berjalan, ya, sehingga kita juga tidak bisa mengukur apakah memang, gitu ya, mereka ini para mahasiswa sudah menangkap, gitu ya, materi yang kita sampaikan dengan baik, ya, beda kalau kita misalnya bisa melakukan secara offline atau luring. Kemudian tadi bagi rekan-rekan yang bilang, teman-teman yang bilang banyak makan, gitu ya, ini risiko obisitas saya harapkan mungkin bisa di, ya, diimbangi, gitu ya, dengan adanya pergerakan atau aktivitas fisik yang cukup. Nah, terkait learning from home, mungkin teman-teman mahasiswa di sini bisa mulai menganalisis dari posisi sekarang aja, ya, kalian duduk, begitu, mengikuti webinar, anggaplah misalnya saya adalah dosen yang sedang mengajar, begitu ya, bagaimana posisi kalian sekarang, ya, posisi belajar yang salah atau dari sisi aspek ergonomi tentunya, ya, posisi belajar yang tidak ergonomis, inilah tadi yang menyebabkan keluhan-keluhan yang tadi kalian sebutkan, sakit punggung tadi yang paling utama yang saya kita lihat di Menti. Bisa kita lihat walaupun kita duduk di meja dengan kursi seperti ini menggunakan laptop, tapi adanya misalnya punggung yang tidak tersangga dengan baik oleh kursi, kemudian posisi yang mencari 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 posisi mager sambil dengerin dosennya, saya ada beberapa mahasiswa juga yang seperti ini, duduknya di atas sofa, nyari posisi enak, kalau di kampus harus duduk di kursi, saya tidak tahu kalau di Itanas mudah-mudahan lebih baik yang kotak dan tidak di sofa. Namun, ini pun harus kita lihat posisi belajar yang salah seperti ini menggunakan laptop pergelak tangan lengan yang menekuk seperti ini, kemudian adanya punggung yang tidak tersangga dengan baik dan juga leher yang cenderung melihat ke bawah karena melihat laptop yang posisinya di bawah atau di pangkuan ini juga posisi belajar atau posisi menggunakan laptop atau komputer yang salah yang dapat akhirnya menimbulkan nyeri-nyeri atau sakit yang tadi kita lihat bersama. Jadi, dari sini bagaimana kalau tadi kalian saya yang itu yang tadi di sofa tadi mari kita sama-sama sekarang mungkin konteks kalian masih belajar dari rumah dan juga ini kita bisa pelajari bersama bagaimana bagaimana kita menjadikan kalau tadi saya bilang make your home ergonomic salah satunya bagaimana caranya kita membuat posisi belajar kita itu atau kondisi atau lingkungan belajar kita ini menjadi ergonomis supaya tadi ya kita bisa tetap happy and healthy walaupun kita harus belajar atau kuliah atau berpraktikum dari rumah. Yang pertama adalah posisi tubuh dan pengaturan komputer atau laptop. Ini hal-hal yang kami rumuskan bersama dengan tim penyusun panduan ergonomi saat learning from home penyusunnya itu Prof. Yassier Lee kemudian Pak Marcus Hartono dari Ubaya kemudian Bu Ari Midianti dari ITB Ibu Linda Sudianti dari Tri Sakti yang sekarang sedang S3 di Jepang dan Pak Richard Paylingan dari Menado atau Makassar. Ini yang kami coba rumuskan dan kami tuangkan dalam panduan ergonomi PEI yang pertama adalah mengenai pengaturan komputer atau laptop. Gimana kita melihat mungkin ini sambil didengarkan bisa sambil diperbaiki secara langsung secara live saat webinar ini. Pertama memilih tempat belajar yang tenang. Tadi ada yang saya lihat iya ini nggak fokus karena disuruh jaga keponakan sampai jaga keponakan belajarnya. Ini memang hal-hal yang kita mungkin sulit hindari tapi intinya memang kita harus memilih tempat belajar yang tenang jauh dari mungkin ada yang nonton TV atau yang kalau saya sih gangguannya di sini tempat kerja saya ini tadi ya tukang roti tukang pos yang muncul. Tapi ini ruangan ini tersebut memiliki pencahayaan yang cukup yang baik sehingga saya memilih tempat ini. Sudah ngetek tempat ini duluan dibandingkan anak-anak dan suami saya. Nami mau di sini. Yang berikutnya adalah mengatur letak penggunaan komputer atau laptop sedemikian rupa sehingga jauh dari pencahayaan langsung yang membuat silauh berlebihan. Jadi kalau kalian menggunakan lampu janganlah misalnya lampu itu langsung dikenakan. Memang ada kalanya apalagi kalau misalnya malam atau sore kita butuh pencahayaan tambahan dari lampu. Tapi kalau ini silauh berlebihan ini dapat menyebabkan kelelahan mata yang lebih ekstra sehingga harus kita atur letak komputer dan laptop kita. Kemudian berikutnya adalah pastikan kecerahan layar atau monitor yang sesuai. Jadi brightness daripada laptop atau komputer kita silakan dilihat kembali jangan terlalu cerah jangan 100% tapi jangan juga terlalu gelap. Jadi harus disesuaikan dengan bagaimana kondisi pencahayaan sekitar kita supaya mata pun tidak cepat lelah. Kemudian dari posisi tubuh posisi tubuh yang pertama adalah posisi tubuh itu harus duduk tegak gimana pun duduk yang terlalu kebelakang atau duduk yang terlalu ke depan membungkuk itu tidak baik saat menggunakan komputer jadi posisi tubuh yang duduk tegak saat menggunakan komputer atau laptop yang diletakkan di atas meja ini menjadi suatu keharusan. Nah bukan berarti misalnya kita Bujo nih ngomongin berarti kita harus ganti kursinya jadi kursi yang ergonomis harus beli harus minta mamah nih minta beliin kursi enggak juga gunakanlah gunakanlah fasilitas yang sudah kalian miliki kita akali misalnya jika meja meja terlalu tinggi seperti ini sehingga kalau di sini kita lihat pergelangan tangannya jadi menekup kalau menggunakan komputer laptop bagaimana kita misalnya menggunakan bantal untuk dikasih bantal di bawahnya terutama untuk adik-adik yang SD TKSD ini harus menurut saya emas satu keharusan mereka menggunakan bantal untuk meninggikan alas kursi supaya pergelangan tangan mereka tidak menekuk kemudian kalau kursinya yang terlalu tinggi sehingga kaki menggantung seperti ini nah itu bisa diakali dengan misalnya menggunakan bantalan kaki bisa berupa kotak atau box apa saja yang ada di rumah kotak yang kemarin datang bersama dengan pesanan online kita nah itu bisa digunakan untuk mensupport kaki yang menggantung kemudian masih terkait posisi tubuh ini sesekali sebaiknya posisi tubuh itu divariasikan jadi jangan duduk terus duduk terus juga pegel sepegel-pegelnya bisa misalnya menggunakan laptop di lantai jadi duduklah di lantai atau di pangku laptopnya itu bisa dengan duduk di sofa atau di lantai maksimum tapi hanya sekitar 30 menit jadi jangan memang terlalu lama ada juga kalau memungkinkan posisi alternatif antara posisi tubuh duduk dengan posisi tubuh berdiri ini juga baik jadi kita tidak duduk terus tapi juga kalau di lantai juga hanya bisa maksimum 30 menit tapi bagaimana misalnya mengikuti kuliah atau berdiskusi dengan menggunakan laptop tapi kita sambil berdiri ini juga dianjurkan posisi tubuh seperti ini kemudian jangan menggunakan laptop sambil rebahan saking mencarikan posisi enak di kamar rebahan itu tidur begitu ya tidur di tempat tidur kemudian laptop di pangkuan tapi dalam posisi tidur itu tidak baik kemudian kemudian gunakan bantal untuk menyanggak punggung bawah seperti ini untuk memastikan bahwa bagian bawah lutut itu tidak tertekan jadi disanggak dengan bantal seperti ini kemudian yang berikutnya adalah penggunaan laptop di meja kalau misalnya kita menggunakan laptop di meja itu ada dua alternatif yang pertama kita menggunakan kotak atau penyangga laptop saya disini sendiri saya ada penyangga laptop namun saya juga punya box jadi kayak sekarang ini saya menggunakan laptopnya anak saya karena macbook saya tidak bisa support virtual background jadi saya menggunakan laptopnya anak saya saya menggunakan box disini supaya apa yang ingin dicapai disini ketinggian sisi atas laptop itu harus sejajar dengan tinggi mata kita sehingga kita tidak terlalu menekuk seperti ini karena melihat ke atas atau kita tidak terlalu menengada atau tidak terlalu menekuk karena kita melihat ke bawah begitu ibu Joe mohon maaf disesankan bahwa laptop itu ketinggi atas laptop itu sejajar dengan tinggi mata kita kalau misalnya kita menggunakan laptop dengan menggunakan kotak-kotak penyangga laptop seperti ini wajib gunakan mouse dan keyboard tambahan jangan sampai kalian menggunakannya begini ngetiknya karena pergelangan tangan yang menekuk terus-menerus itu bisa mengurangi risiko carpool bisa menimbulkan risiko CTS atau carpool tunnel syndrome ibu Joe mohon maaf waktunya 10 menit lagi ya baik kemudian menggunakan monitor tambahan yang terpisah dari laptop seperti ini sehingga intinya adalah tetap menjaga ketinggian sisi atas layar monitor sejajar dengan tinggi mata demikian juga kalau kita menggunakan komputer desktop seperti ini menjaga mengatur sisi atas monitor sejajar dengan tinggi mata duduk jarak monitor juga bisa dijaga dan mengatur ukuran huruf nah ini juga yang kadang suka terlupa ada yang pernah mengatakan bu itu dibesarin bu gak bayar kok kalau ngebesarin huruf gitu ya zoom in dari dokumen itu jangan lupa kemudian menggunakan laptop di lantai pangkuan tadi saya sudah sampaikan ya hanya maksimum sekitar 30 menit tetap menggunakan bantalan atau sandaran dan juga kalau bisa menggunakan penyangga atau meja pendek untuk tempat laptop dan tidak rebahan atau berbaring ya kalau memang memungkinkan untuk mempunyai kursi dan meja ergonomis ya memilih kursi yang mendukung sikap duduk tegak ya kursi memberikan support untuk punggung bawah dan meja yang mempunyai ruang di bawah kaki yang memadai nah berikutnya adalah pengaturan istirahat belajar dan kegiatan di rumah jadi tidak hanya apa ya posisi tubuh dan pengaturan komputer laptop saja yang harus kita perhatikan namun bagaimana kita mengatur istirahat belajar ya kalau sedang berada di dalam sesi ingat aturan 2020-2020 ya saya rasa mungkin semuanya sudah tahu setelah 20 menit berhadapan dengan laptop mengalihkan pandangan ke objek hijau ya objek berwarna hijau sejauh 20 feet atau 6 meter selama 20 detik ya 2020-2020 jangan lupa kemudian kalau secara kontinu misalnya kuliah habis webinar ini gitu ya 2 jam istirahatlah selama 15 menit lakukanlah stretching kemudian hal-hal lain ya kalau udah kalau udah nggak menggunakan komputer laptop ya lakukanlah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya hobinya gerakan visi jangan main game gitu ya lanjut main game gitu kayak anak-anak saya lanjut main game pakai jadi lelah terus matanya olahraga secara teratur pastikan juga tidur cukup dan teratur yang terakhir saya menyangkut metode pembelajaran ya ini mungkin tidak hanya terkait dengan siswa atau mahasiswa saja tapi juga untuk guru dan dosen beberapa yang bisa saya sampaikan konsentrasi siswa di 20 menit pertama ya ini saya coba memang coba terapkan dalam sesi sinkron saya 20 menit pertama tuh sampaikan materi yang penting kemudian sisanya mungkin bisa lebih leluasa begitu ya pastikan koneksi internet lancar ya kemudian ini yang penting sebenarnya yang kami temukan juga ya sinkronis atau tata muka interaktif secara maya seperti ini yang terus-menerus itu sebenarnya tidak baik ya tidak baik ada baiknya memang diselang-seling dengan pembelajaran mandiri atau asinkronis namun asinkronis saja terus-menerus juga tidak baik ya karena tadi tidak ada interaksi antara dosen dan mahasiswa dan seterusnya sehingga metode pembelajaran campur atau hybrid learning ya seperti terus-terusan saya sekarang ada kelas pengantar teknik industri jadi saya tadi membuka kelas dulu secara sinkron saya kasih mereka pembelajaran mandiri asinkron dan saya setelah ini harus balik ke kelas untuk melakukan tatap muka sinkron lagi supaya mengfasilitasi kalau mereka ada pertanyaan ya mengvariasikan metode belajar dan waktu belajar yang fleksibel jadi demikian mungkin yang saya bisa sampaikan jadi kunci sukses learning from home itu tadi ya bagi yang jarang mandi gitu ya kemudian itu nah kondisikanlah diri kalian ya saya juga kalau di rumah gitu ya anak saya bilang Mami kok kan cuma ngajar dari rumah kenapa pakaiannya harus kayak ngajar ke kampus gitu ya namun ini membuat kita membuat diri kita tuh memang selayaknya seperti kita memang datang ke kampus gitu ya menggunakan pakaian yang sopan dan rapi sehingga kita juga dapat mengalami pembelajaran online pun dengan efektif dan efisien pahami gaya belajar Anda gaya belajar orang berbeda-beda kemudian mencari bahan pembelajaran terkait sebanyak mungkin dari internet dan juga selalu bersyukur kepada yang Maha Esa dan just enjoy your life jadi make it ergonomic and work for you that's the main message ini panduan ergonomi learning from home yang kami susun ya bersama oh iya saya tadi lupa menyebutkan Mbak Etika dari ITB juga Fakultas Seni Rupa dan Desain juga merupakan tim dari penyusun panduan ergonomi learning from home ini silahkan diunduh untuk melihat lebih jelasnya kami juga ada Premier Ergonomi Indonesia ada panduan ergonomi working from home yang disusun oleh rekan-rekan yang lain ini juga bisa digunakan mungkin oleh Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang profesional lainnya baik untuk menutup materi dari saya kembali ya prinsip ergonomi di seluruh dunia mengetahui fit the job to the man atau fit the job to the human disini kami juga menyampaikan bahwa ergonomi itu peduli terhadap bagaimana kita menciptakan kesetaraan kesetaraan tanpa harus sama karena kalau ergonomi bukan berarti semuanya harus sama mempunyai kursi dan meja yang ergonomis dengan harga yang mahal misalnya ya tapi bagaimana kita bisa menciptakan kesetaraan tanpa dengan fasilitas yang sudah kita miliki sekarang ini terima kasih untuk waktu yang diberikan mudah-mudahan saya tidak melebihi waktunya Bu Asterina jika ada pertanyaan saya persilahkan baik terima kasih Bu Jo tadi saya ingin sedikit komentar Bu saya setuju sekali kadang kalau kita beraktivitas dari rumah saya tetap mengkondisikan seperti sedang ke kantor mandi kemudian saya pakai keju yang rapi kemudian saya kondisikan seperti itu karena biasanya sih kalau saya rasa kalau kita malah tidak mandi bermalas-malasan mohon maaf misalkan buru-buru nanya laptop itu akan kerasa beda moodnya dari pagi sampai sore ya betul 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 saya juga yang paling saya keluhkan sekarang yang terasa kalau lagi ngajar itu memang sakit punggung karena sebelumnya juga dari white back band jadi makin terasa dengan kondisi seperti ini karena kalau kita kuliah secara tetap muka kita ada kondisi berjalan dulu ke ruangan itu kan juga termasuk olahraga ya Bu nah itu mungkin tadi ya Bu ya Bu Asarina jadi mungkin kita bisa bisa ngajarnya sambil berdiri aja Bu jadi ya memang kita atur ya posisi komputernya segimana tapi kita memang sambil bisa berdiri jadi tidak harus selalu duduk sebenarnya oh gitu Bu ya saya nanti cobain ya Bu ya saya asaratifkan saja Bu ya saya susah saya juga mahasiswa saya juga Bu Jo lagi di kampus ya kok berdiri enggak saya lagi di rumah ya karena capek ya punggung terus duduk seperti ini jadi saya oh gitu baik Bu akan saya coba Bu dengan berdiri mungkin supaya enggak terima kasih Bu baik untuk sesi selanjutnya tadi saya sudah memberitahukan untuk kalau ingin bertanya silahkan di kolom chat sampai saat ini belum ada pertanyaan belum ada pertanyaan ternyata kalau belum ada pertanyaan sambil menunggu baik barangkali Bu Cecil atau Bu Lodita ada yang mau disampaikan terima kasih Bu Jo sama-sama Bu Cecil cuma tadi ada satu yang mungkin perlu di apa yang anak-anak juga perlu tahu Ibu mengenai tadi karena emang suka banyak Ibu punten Bu baru bangun Ibu punten belum mandi ya buat saya sih enggak ngaruh karena baunya enggak sampai sini ya ya Bu betul hanya oke itu sempat kebiasaan anak-anak saya tidak tahu seperti apa yang mereka lakukan Ibu mungkin mereka juga tidak mau menyampaikannya seringkali saya mendapati bahwa kalau saya selesai kuliah mengatakan oke silahkan tinggalkan kelas itu ada yang ternyata sampai saya kuliah berikutnya masih ada di ruangan nah satu saat ada yang mengaku sama saya Ibu maaf saya tertidur itu bagaimana Ibu iya betul Bu jadi ya memang saya suka mengalami juga ya ketika lebih saja sudah selesai kemudian kita mau oke kuliah saya tutup ya kemudian langsung live-live-live gitu ya semuanya namun ada satu, dua, tiga yang masih on halo jadi saya ajak ngobrol aja Bu sampai ini halo gimana kamu masih betah nih kuliah sama saya terus baru dia mungkin kebangun Bu oh maaf Bu saya tertidur jadi memang hal-hal begitu memang harus kita ini ya kita pahami ya Bu ya maksudnya hal itu memang akan terjadi jadi memang bagaimana kita mungkin apa mencoba mengatur ya metode pembelajaran kita namun saya melihat baik sinkron atau sinkron ya para mahasiswa itu sama-sama sama-sama ngantuknya sama-sama jenuhnya gitu jadi susah juga ya bagi kita dan tangan bagi dosen gimana caranya mencari metode pembelajaran supaya anak itu tetap engage karena memang tetap online itu ya memang tidak bisa sama seperti apa di kelas ya kalau di kelas ada yang ngantuk saya tinggal bangun ayo yuk cuci muka dulu begitu ya biasanya kalau di kelas tinggal saya lempar kabur bangun kalau untuk selalu on cam kalau selalu on cam juga kami sadar kendala di sinyal dan sebagainya nah satu lagi Ibu bahwa bagaimana saya selalu ada di kondisi sekarang saya mencoba mengkondisikan di mahasiswa tadi anak-anak mengatakan bahwa semakin banyak tugas jadi mungkin ini yang memang masih belum disadari oleh mahasiswa bahwa pada saat kita kuliah online maka tuntutan kemandirian harus lebih tinggi jadi sebetulnya kemasalahan bukan hanya di mahasiswa ya di dosen juga sama saya mungkin disini juga ada teman-teman dosen lainnya bahwa akhirnya kami merasa sebetulnya dengan kondisi seperti ini waktu kerja kami jadi 24 jam betul always available gitu ya Bu on call ya Bu kayak dokter jadi nanti mahasiswa jam 12 malam Ibu saya sudah kirim draft dan sebagainya jadi mungkin juga yang rasanya mau mahasiswa maupun dosen itu kondisinya sama bahwa bukan 9 to 5 lagi 24 hours ya seperti itu nah saya khawatirnya bahwa kalau saya kan cuma ah nggak ada ya udah saya tinggalkan saja begitu ya tetapi mungkin tidak demikian dengan mahasiswa Ibu ada kemungkinan karena mereka ada orang tikung yang juga bikin laporan yang mungkin akan memakan waktu istirahat mereka karena peraliannya juga cukup-cukup rasis ya bagaimana kalau berkaitan dengan tadi saya khawatirnya yang tidur di kuliah saya itu bukan hanya karena posisinya yang nggak enak atau pembelajar yang membosankan dan sebagainya tetapi juga bahwa memang gangguan ada nggak kemungkinan gangguan tidur akibat dari ini ya saya rasa mungkin bisa ada ya Bu ya jadi circadian rhythm kita juga berubah ya saya rasa dengan kondisi pembelajaran di rumah seperti ini terus kalau saya sendiri itu menjadi tidur tidur lebih lama sore tidur lebih malam dan bangun lebih bangunnya nggak lebih cepat bangunnya lebih lama juga karena kalau biasanya kami di rumah karena rumah kami jauh ya di gunung biasanya kami kalau misalnya pagi-pagi itu harus jam 5 semua udah pada bangun sekarang karena semuanya belajar di rumah baru bangun mungkin jam 6 setengah 7 begitu karena tidak ada nggak harus naikin dulu ya Bu ya nggak karena nggak harus transport dulu jadi rumahnya kalau saya jauh rumahnya di gunung kalau di rumah semuanya tinggal mandi-mandi sarapan ke depan komputer masing-masing gitu saya rasa mungkin ada ya Bu namun mungkin tidak semuanya karena gangguan tidur tapi bisa saja mungkin ada gangguan tidur dari mahasiswa dan juga dosen gitu ya dan saya rasa juga mungkin yang bisa kita pahami adanya tadi ya konteks-konteks tertentu dari rekan-rekan mahasiswa juga dia ada nggak fokus Bu harus sambil jaga keponakan begitu ya mungkin keponakan ini mamanya harus kerja kembali kerja begitu saya nggak juga kurang tahu ya memang hal-hal gini sih memang ya ngurut-ngurut dada sih Bu sebenarnya ya udahlah paham-paham gitu aja sih sebenarnya sama Bu ini juga mas itu harus cepat kalau Bu Jodi Gunung kalau saya di luar kota ya Bandung Coret juga Bandung Barat saya saya Bandung Selatan Bandung Selatan Bandung Barat yang macet yang nggak pernah berhenti-henti silakan ada pertanyaan dari Wina Rahmawati izin bertanya Bu bagaimana kita tahu atau harus mengubah posisi yang benar saat kita sedang di posisi nyamannya kita namun ternyata kondisi itu sebenarnya tidak baik untuk tubuh kita mungkin posisi duk lendotan Bu sudah terbiasa ternyata posisi enak itu tadi ya posisi ewe duduk di sofa enak sebenarnya kayak begitu namun kadang enaknya pada saat itu mungkin kita tidak menyadari efek jangka panjangnya bahwa ternyata kalau posisi enak itu kita lakukan terus-menerus dengan adanya laptop kalau posisi enak dengerin saja sih tidak masalah tapi kalau kalau misalnya kita harus melihat laptop dengan posisi seperti itu nah itu yang membahayakan karena kita leher itu bisa menekuk terus atau menengadah terus sehingga menjadi keluhan di leher jadi ya memang posisi enak ini harus hati-hati juga harus kita lihat apakah ini memang baik atau tidak jadi tadi mungkin kembali lagi ke panduan yang tadi kami rumuskan itulah tadi yang kami coba dilihat aja posisi enak ini sebenarnya ergonomis enggak mungkin enak nyaman bagi kita sekarang tapi secara jangka panjang itu ternyata membawa kerugian bagi kita mungkin itu yang bisa saya jawab Baik Bu terima kasih mungkin ada lagi pertanyaan kami tunggu sudah ada lagi ya Bu ini dari Javis bertanya Bu cara mengulangi kelelahan mata saat kuliah onan bagaimana ya Bu saya suka perih saat melihat layar komputer saat kuliah onan apalagi saat kuliah pagi jam 7 mungkin ngantuk itu mungkin ngantuk beda ya kelelahan mata sama ngantuk beda ya kalau kelelahan mata sudah malam ya Bu mungkin ya kalau pagi jam 7 seharusnya matanya segar menurut saya seharusnya matanya segar namun maksudnya kelelahan mata ini mungkin setelah kita durasi penggunaan komputer atau laptop yang terus-menerus yang lama tadi ya cara mengurangi kelelahan matanya ingat aja aturan 20-20-20 20-20 setiap 20 menit lihat yang hijau-hijau 20 fit selama 20 detik seperti itu kemudian kalau misalnya nggak harus pas online jangan lihat pas lagi istirahat misalnya jangan lihat Instagram jangan lihat TikTok jangan lihat ini tapi inilah lihat-lihat ke mana ke depan atau ke belakang atau baca buku atau apa jadi kurangi memang screen time jadi screen time itu pilih memang jika memang harus screen time karena mengikuti kuliah online disitulah memang screen time kita jadi terbagi ke situ itu mungkin untuk menjawab yang kelelahan mata sama ya obat tetes mata ini juga pengalaman pribadi anak saya yang pertama itu Carl jadi dia sekarang kelas 9 seminggu belajar pertama kembali di Indonesia itu matanya sampai kami harus bawa ke dokter mata waktu itu karena ya itu tadi kalau di Belgia sendiri itu memang belajarnya itu tidak seperti di sini ya tidak sama seperti belajar di sekolah jam 7.30 sampai 13.30 ganti-ganti ini gitu ya tapi memang mereka menyesuaikan memutarbalikan cara belajarnya jadi mereka dikasih jadwal oke ini harus yang pelajari silahkan anak-anak pelajari sendiri kemudian meet-meetnya itu hanya jam 10 pagi sama jam 2 siang dan di situ mereka memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan dari murid-muridnya jadi memang kedisiplinan tiap siswa ini sih yang benar-benar memang harus kita ini kalau kita memang mau mengubah nah ini mungkin di Indonesia rada-rada sulit sih sebenarnya untuk menerapkan seperti ini susah ibu kenapa abu susah suruh baca aja pada gak mau iya betul bu betul bu iya begitulah mungkin itu terus tadi ini ya Vicky izin bertanya bagaimana cara menanggapi ketika masih ada waktu perkuliahan belajar online sudah mulai terasa jenuh ya gimana ya kalau udah terasa jenuh apa ya susah juga sih sebenarnya ya hal ini ya mungkin bisa pada saat belajar online mungkin tetap bisa diikuti atau direkam ya tentunya dengan si izin dosennya jadi ya mungkin jadi bisa tidak melihat screen terus-menerus tapi hanya mendengarkan begitu ya kalau tidak harus off cam sehingga nanti bisa mungkin diulang ketika sudah tidak jenuh lagi begitu pertanyaan saya baca aja ya langsung dari sini Bu Asirina ya bolehkah bagaimana cara mengatur circadian rhythm kita agar ketika belajar online itu bisa terus fokus nah gimana cara mengatur circadian rhythmnya ya ini kalau dunia mahasiswa kan identik dengan dunia begadang ya kayaknya ya jadi kalau belajar online supaya tetap fokus memang harus menjaga supaya tadi ya tidurnya cukup dan teratur mengatur circadian rhythmnya ya yaitulah mengatur bagaimana tetap dengan kegiatan seperti ini do not make yourself 24-7 available gitu ya kalau memang harus dijaga oke saya harus tidur jam segini kemudian bangun jam segini gitu ya supaya tidurnya memang bisa cukup dan teratur begitu baik sebetulnya kayaknya permasalahan ini bukan hanya permasalahan mahasiswa ya Bu ya jadi kalau saya perhatikan mungkin karena saya melihat bahwa ada kebiasaan orang Indonesia para mami ini yang tidak melepas anaknya secara tega ya sehingga waktu kita sekolah online sekolah regular seperti biasa bahwa anak ini mendapat banyak bantuan dari ibunya dan sebagainya sehingga begitu sekarang dia harus belajar mandiri agak-agak susah begitu Bu jadi itu yang kalau saya lihat sebetulnya permasalahannya sangat kompleks jadi merubah habits anak-anak ini untuk menjadi belajar mandiri belajar itu juga bukan hal yang mudah karena mungkin sebelumnya juga tidak dibiasakan literasi itu juga bukan suatu hal yang mudah begitu loh karena mungkin tadi begitu susah saya suka lihat zaman anak-anak itu nanti kalau eh berarti mau ulangan yaudah tanya jawab sama mami gitu kan ya nah jadi anaknya ayo menunggu saja gitu nanti mami nanya nanti kalau misalnya jawabannya salah mami kasih tahu ini loh jawabannya jadi mungkin itu ya yang kalau saya lihat culture kita punya yang seperti itu karena saya gak ingin anak saya susah seperti saya dulu sehingga dia bermudah justru akhirnya mempersulit anak begitu kondisi seperti ini kalau saya lihat sih seperti itu jadi mungkin nah bagaimana Ibu anak-anak ini sudah terbentuk nih Ibu Ibu ke depannya dia masih semester berapa di depan APR-nya masih banyak gimana ini Ibu gimana ya ya mungkin tantangan kita bersama sebenarnya Ibu ya tidak hanya rekan-rekan mahasiswa saja tapi dosen-dosen juga ya kita juga dan juga mungkin kita perlu berpikir bahwa ini tidak kita alami di kampus kita saja tapi hampir di seluruh Indonesia dan seluruh dunia sebenarnya gitu ya bahwa ya semuanya mengalami tantangan yang sama dengan masa pandemi seperti ini gitu ya jadi gimana ya memang sih kalau saya pribadi saya belum mempunyai anak yang anak-anak mahasiswa ya seperti teman-teman di sini anak saya masih kelas 7 dan kelas 9 namun memang ya kedisiplinan sih memang yang saya tekankan ya kepada mereka jadi ketika mereka pulang dari Belgia terus harus berhadapan lagi dengan bahasa Sunda bahasa Mandarin gitu ya terus mereka nanya sih saya biarin aja ya kamu belajarin sendiri saya juga gak bisa bahasa Sunda sebenarnya gak jago juga apalagi bahasa Mandarin gitu ya tapi memang yaudah jadi mami kok gak mau bantu sih ya dulu kamu di Belgia juga bisa kok bahasa belajar bahasa Belanda bahasa Perancis sendiri tanpa bantuan mami kenapa di sini gak bisa gitu jadi memang peran orang tua sendiri menurut saya juga ya mudah-mudahan sih kalau teman-teman mahasiswa di sini gak pada dibantu orang tua lagi lah ya mungkin dibantu mama membangunin gitu ya bangun-bangun bangun kuliah artinya bahwa dituntut kedewasaan lebih kirim ya betul namanya juga betul namanya juga mahasiswa ya saya selalu menangkankan karena itu mahasiswa gitu ya bukan siswa ayo pengulangan ini the above ini ya apa yang paling ini gitu ya siswanya ya betul saya sudah sampaikan seperti itu jadi memang yang punya jadi saya selamatkan musuh utama dalam diri kita itu adalah bukan dosen yang banyak kasih tugas dan sebagainya ibu yang sering nyuruh saya di kita sendiri sebetulnya ya ibu ya betul betul ya betul bu jadi gimana kita bisa mendisiplinkan diri kita ya memang harus juga bisa ya tadi ada yang bilang kayak mungkin mama-mamanya atau papanya juga sorry mas sorry pak aku harus ini dulu begitu ya harus bisa coba signo juga mungkinnya ke orang tua aku harus ini dulu kerja kelompok dulu atau bagaimana begitu ya ya karena juga mungkin orang tua melihat anaknya tuh ada di rumah terus available terus oh bisa disuruh-suruh minta bantuan sedangkan mungkin anaknya juga harus bagaimana dan bagaimana begitu itu yang namanya new normal betul betul bu jadi new normal itu bukan hanya pakai masker jaga jarak dan sebagainya ibu jadi hal ini juga bagaimana interaksi kita dengan orang tua orang tua dengan anak bagaimana dia lihat oh ternyata anakku susah loh belajarnya setengah mati ya yang namanya dia kuliah itu gak gampang ya artinya gak bisa sama kamu dan sekarang sehingga bagaimana kita berkomunikasi jadi itulah new normalnya termasuk merubah kebiasaan kita belajar dengan kopi seperti itu baik ada lagi pertanyaan ibu silahkan sudah kayaknya oh sudah ada ibu Aster mohon maaf bu Aster suaranya tidak terdengar atau hanya saya bu Aster belum ada suaranya masih di mute ya tidak terdengar bu suaranya sekarang mulah di mute gak kedengaran ibu belum terdengar bu mungkin gangguan tapi kelihatannya unmute tapi tidak ada suaranya gak ada suaranya oke nyawet dulu belum belum kedengeran oke apa sudah selesai ibu kasih kode aja gak bisa pakai bahasa isyarat ya kita oke mungkin kita lanjutkan ke ibu ibu joe mungkin kita bisa selesaikan untuk kesesian ini baik selanjutnya saya persilakan pada mungkin nanti kalau ada-ada yang mau bertanya lagi ya boleh lewat chat juga langsung atau kalau malu boleh jawab berikut saya nanti saya sampaikan sama ibu joe takut namanya tertulis sekali ya karena ada kadang-kadang saya pun suka dapat masalah pribadi saya persilakan pada Pak Agus Salim untuk menyampaikan paparan materi sesi berikutnya silakan Pak Agus Salim baik ibu Cecil saya akan share screen sudah terlihat sudah pak paparan saya oke oke ya ya terima kasih atas waktu dan kesempatannya ibu Cecil ibu Asterina dan seluruh panitian dari webinar praktikum LPK dan E ITNAS jadi sekali lagi kepada yang terhormat kepada seluruh bapak ibu dosen dari Institut Teknologi Nasional kepada seluruh panitia webinar dan kepada seluruh peserta dan praktikum dari laboratorium perancangan kerja di ITNAS oke oke tadi saya mengikuti materi ya dari awal dari ibu Johana luar biasa sekali materinya mengenai bagaimana kita bisa menerapkan pola kerja yang ergonomis sehingga kita bisa bekerja dan juga belajar secara optimal jadi memang tadi ibu Johana juga menyampaikan tentang lifelong journey ya jadi memang untuk belajar dalam kita bekerja dalam seluruh menerapkan seluruh aspek kehidupan kita memang dituntut untuk terus belajar jadi sedikit cerita aja karena memang saat ini saya juga selain bekerja saya juga sebagai mahasiswa juga saya sedang menempuh pendidikan Master of Business Administration di University of Malaya ya ini memang salah satu keunggulan atau sisi positifnya ya dari COVID-19 dari pandemi ini sehingga kita bisa melakukan seluruh aktivitas baik itu bekerja belajar belanja jadi ya beribadah semuanya dari rumah nah sehingga tergantung kepada kita bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut secara optimal jadi walaupun kampusnya ada di mana kitanya ada di mana kemudian kita ber-meeting dengan klien yang ada di mana kita bisa sekarang menjadi mungkin bahwa walaupun sebelumnya tidak mungkin bahwa kita melakukan segala sesuatu serba remote serba digital nah ini memang perubahan yang saat ini sama-sama kita rasakan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia dan bagaimana kita sekarang bisa beradaptasi di situ jadi langsung masuk ke materinya ya jadi memang ergonomi bagaimana perannya di era pandemi COVID-19 ini khususnya untuk pada saat ini penitian luar biasa memilih tema pariwisata karena mungkin sudah tahu nih bahwa kayak teman-temannya saudara-saudaranya yang ada di sekarang semua mungkin mengalami mental illness tadi menyebutkan kurang piknik bosen di rumah aja jadi sekarang kita sama-sama nih belajar sambil juga berwisata walaupun memang berwisatanya secara virtual oke baik saya pernah terlebih dahulu mengenai Ancol jadi Ancol merupakan badan usaha milik DKI Jakarta dan kita bergerak di bidang pengembangan dan juga konsultasi service baik itu di turism di hotel dan di sport facilities kemudian yang di bawah itu ada go-go dari produk yang ada di kawasan Ancol ada Dupan Atlantis Samudera Seaworth Putri Duyung Alliance dan Bidadari Ecopark oke biar semakin tergambar bagaimana Ancol nah ini sambil saya putarkan videonya ya oke jadi Ancol Ancol sendiri merupakan kawasan seluas 115 hektare yang berada di utara Jakarta jadi kita berbatasan langsung dengan Laut Jawa yang ada di utara Pulau Jawa jadi di dalam kawasan area kawasan Ancol ini kita terdapat berbagai macam produk untuk tujuan rekreasi olahraga yang di dalamnya antara lain ada Duvan Dunia Fantasi sebuah theme park dan disitu ada atraksi kemudian kita juga di dalamnya ada Sea World Ancol kemudian ada Ocean Dream Samudera kemudian ada berbagai restoran oke ada juga kita menjual merchandise ini adalah gambarnya di Hotel Putri Duyung ada Eco Park oke jadi memang dalam COVID-19 ini pandemi ini kita mengalami banyak sekali perubahan dan apa saja perubahan yang akan kita lakukan dan pendekatan ergonomi yang dilakukan di dalamnya akan saya jelaskan dalam slide berikutnya kembali ke Ancol oke jadi dalam melihat landscape industri sebenarnya kita bisa memberitahun jenis industri itu apa saja yang dimana setiap industri ini akan berbeda dalam menanggapi pandemi COVID-19 ini bagaimana dampaknya terhadap industri mereka dan juga bagaimana mereka mengaplikasikan karena khususnya disini adalah ergonomi bagaimana pendekatan ergonomi yang dilakukan untuk tiap industri nya disini akan berbeda tergantung bagaimana interaksi mereka antara business owner dan juga dengan para kliennya oke jadi ini adalah skema atau bagian dari bagaimana pembagian industri tersebut dan juga bagaimana dampak dari COVID-19 kita lihat dari sebelah kanan itu adalah mulai dari industri kesehatan industri makanan industri personal and health care IC3 itu adalah industri-industri yang terdampak positif kemudian di sebelah kiri kita bisa melihat ada konstruksi dan real estate otomatif kemudian penerbangan turism dan juga leisure itu yang terdampak negatif akibat adanya COVID-19 ini oke dan yang paling terdampak disini adalah Ancol salah satunya karena merupakan perusahaan rekreasi mengapa karena disini ada beberapa alasan yang pertama adalah karena Ancol sendiri merupakan dan rekreasi pada umumnya merupakan kebutuhan tersier dan disini kita masih belum memenuhi protokol kesehatan jadi ini bukan Ancol saja memang seluruh hampir seluruh bisnis di Indonesia dan juga di dunia sebelumnya memang sedikit concern terhadap isu kesehatan sehingga ketika kita sama-sama dihadapkan dengan adanya pandemi ini maka kita masih kelabakan masih perlu waktu untuk menyesuaikan sehingga bisa memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WAHO dan juga lembaga-lembaga kesehatan lainnya kemudian di Ancol sendiri banyak interaksi antar manusia baik itu antar pengunjung maupun antar karyawan dan juga pengunjung dan faktanya untuk industri rekreasi sendiri atau industri pariwisata di Indonesia kehilangan sampai 85 triliun rupiah akibat adanya kebijakan lockdown atau PSBB di Indonesia Ergonomic Goals jadi memang peran dari ergonomi itu apa aja sih kita bersama-sama baik dari akademisi maupun dari praktisi kita bersama-sama untuk mencapai sebuah sistem yang itu sustainable untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang apa sih dia tujuannya kita bisa lihat disini ada health and safety customer satisfaction employee productivity dan juga business performance jika sebelumnya pada saat sebelum pandemi kita fokus pada tiga hal hanya pada kepuasan pengunjung kepada produktivitas karyawan dan juga performa dari bisnis yang disini biasanya diukur hanya revenue profit atau mungkin kalau misalnya di pendidikan IPIC itu merupakan salah satu indikator-indikator dari performa namun health and safety kesehatan kenyamanan dan keselamatan kurang diperhatikan dalam masa sebelumnya akhirnya terjadilah COVID-19 ini yang memaksa kita bersama-sama untuk concern ke arah yang selama ini kita abaikan yaitu health and safety jadi next normal kita harus menyelaraskan semua tujuan ini sehingga bisa tercapai secara bersamaan bukan hanya tiga poin yang ada di bawah tapi health and safety juga harus diperhatikan juga berbicara tentang ergonomi ini kemarin saya mengutip dari MACV 2008 sebenarnya ketika berbicara ergonomi kita harus memperluas pandangan kita bukan hanya micro tapi juga sampai ke level makro micro yaitu adalah peralatan equipment interface disini sampai ke makro adalah organizational arrangement jadi memang ruang lingkup dari ergonomi adalah berperan dalam mendesain peralatan produk kemudian itu secara mikro secara berutan sampai ke desain tugas kemudian desain stasiun kerja kemudian mendesain dalam training ataupun edukasi terhadap klien kemudian desain pekerjaan desain fasilitas dan juga desain organisasi secara umum jadi pembagian divisi pembagian departemen seperti apa itu merupakan lingkup dari ergonomi dan apa sih challenge ergonomi saat ini ini yang mengutip dari Profesor Yerserly dalam seminar VEI kemarin di tahun 2020 ini jadi ergonomi harus bisa moving forward melangkah dalam merespon revolusi industri 4.0 jadi value-value yang harus kita adopsi sebagai ergoers kenyebutan untuk para ergonomi saat ini kita harus bisa bukan hanya ketika sebelumnya kita hanya human differences and limitation melihat bagaimana keterbatasan manusia perbedaan manusia itu seperti apa tetapi saat ini kita juga harus bisa mengadopsi atau menjawab tantangan untuk competitive advantage cost reduction dan juga productivity dan apa emerging needs-nya sehingga output dari para ergonom parka ergoers atau ergonoms menyebutnya kita harus bisa mengoptimasi bagaimana kemampuan dari manusia bisa ketika kita berinteraksi dengan teknologi jadi memang kita harus bisa men-join design antara human and technology ini disini bukan hanya secara mikro tadi ya bagaimana interaksi antara manusia dengan teknologi atau mesin tetapi kita juga harus men-design secara makronya secara organisasi itu bagaimana interaksi antara manusia dengan manusia lainnya yang disini dijembatani oleh teknologi jadi memang goals-nya berubah ketika sebelumnya terpisah yang pertama adalah safety and health yang kedua adalah productivity namun yang saat ini kita harus bisa secara selaras safety health and productivity harus dicapai secara bersamaan oke ini ergoers role atau peran dari ergonomi khususnya di Ancol jadi kita berusaha untuk menyesuaikan protokol kesehatan maka hal-hal yang kita diskusikan antara lain outputnya seperti yang ditampilkan disini yang pertama termasuk di dalamnya adalah mendesain communication strategy bagaimana kita mensosialisasikan pesan-pesan dari peraturan dari protokol kesehatan baik itu secara internal kepada karyawan maupun secara eksternal kepada pengunjung secara umum dan juga kita mendesain bagaimana operational procedure dari task design job design dari masing-masing karyawan pun juga bagaimana operational procedure untuk para pengunjung bagaimana mereka ketika akan berkunjung ke Ancol apa saja yang harus mereka lakukan dan ketika mereka di dalam Ancol apa saja yang harus mereka patuhi kemudian juga mendesain hardware peralatan dan juga software dan untuk ketiga output ini untuk Ancol sendiri karena kita merupakan perusahaan wisata perusahaan hiburan di mana orang datang ke Ancol tujuannya adalah untuk stress relief maka value yang harus kita adopsi adalah health safety productive and fun nah fun ini adalah rak kaitannya dengan ergonomi ya cognitive ergonomi bagaimana manusia menerima pesan bagaimana mengolah pesan sehingga karena kita disini menyampaikan menekankan point fun bagaimana pesan itu tetap bisa tersampaikan tanpa menimbulkan efek lain yaitu adalah stress stress akibat menerima terlalu banyak informasi oke dan dalam berdiskusi atau dalam merumuskan hasil output yang harus kita capai ini maka divisi-divisi yang terkait ada ada empat disini ya yang pertama adalah legal and HSE kemudian adalah human capital ada operation ada business development oke jadi memang kalau misalnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya jadi bagaimana industri atau bisnis meletakkan pendekatan ergonomi di dalam masing-masing bisnisnya akan berbeda-beda oke jadi sedangkan untuk di industri rekreasi sendiri atau ancol kita masih belum ada divisi khusus mengenai atau departemen khusus mengenai ergonomi yang berjudul ergonomi nah dan ini bagaimana prakteknya di industri lain mungkin bisa berbeda karena berdasarkan pengampatan saya bukan dari dalam dari luar seperti industri manufaktur atau mining nah disitu mungkin pendekatan ergonomi K3 health safety lebih ditekankan sehingga mungkin ada divisi khusus yang menangani hal tersebut nah sedangkan di ancol yang akhirnya terlibat dalam pembuatan kebijakan kebijakan covid-19 dan disini yang kaitannya dengan ergonomi nah kita melibatkan empat divisi ini dan dimana peran ergonomi nah ternyata semuanya disini kita membutuhkan keilmuan atau pendekatan kebijakan atau membuat peraturan yang berlaku untuk internal maupun eksternal oke saya jelaskan satu persatu dimana peran ergonomi di masing-masing bidang ini yang pertama adalah dari legal NHSE jadi bertugas untuk menerjemahkan peraturan-peraturan yang ada di luar jadi dari WHO dari Kementerian Kesehatan kemudian dari peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya bagaimana menerjemahkan peraturan-peraturan tersebut ke dalam peraturan-peraturan yang terjemahkan ke dalam bahasa ancol jadi bagaimana kita secara lingkup kecil menerapkan menerjemahkan aturan umum itu terhadap lingkungan kita secara mikro nah itu fungsi dari legal dan HSE kemudian dia juga berfungsi untuk ini melihat bagaimana protokol itu berjalan di kegiatan operasional sehari-hari kemudian human capital human capital adalah yang mengatur bagaimana interaksi antara manusia dan manusia atau karyawan di sini pendekatan ergonomi apa yang digunakan di sini adalah dalam membuat sistem kerja bagaimana dia termasuk juga di dalamnya bagaimana mensosialisasikan terhadap karyawan peraturan-peraturan new normal dalam bekerja kemudian juga bagaimana membuat interaksi antar karyawan baik itu di level operasional maupun hingga top management sehingga bisa tetap produktif bagaimana alur kerja dan itulah yang diatur oleh human capital yang berhubungan dengan ergonomi kemudian yang ketiga adalah operation di sini mereka memproduksi alat jadi memang nanti akan saya sebutkan apa saja sih alat-alat yang dibutuhkan atau yang kita buat dalam rangka adjustment COVID-19 ini nah operation di sini yang memproduksi di situ ada pendekatan ergonomi yang dibutuhkan kemudian mereka juga yang memonitor kemudian dari sisi business development nah kita ada pendekatan ergonomi yang dibutuhkan dalam kita berkomunikasi kepada khususnya kalau di sini business development adalah kepada para visitor atau para pengunjung dan bagaimana komunikasi kita dan juga komunikasi kita itu bisa diterima dengan baik dan juga optimasi di sini jangan sampai semua protokol yang kita terapkan akhirnya menyebabkan performa business akhirnya menjadi berkurang jadi bagaimana kita bisa menyelaraskan antara tujuan yang ada di kiri health safety dan juga produktif semua bisa tercapai secara bersamaan nah disitu adalah fungsi dari business development nah ini adalah apa saja yang referensi yang kita gunakan untuk diadopsi menjadi peraturan-peraturan di Ancol jadi ada keputusan dari menteri kesehatan perdagangan peraturan gubernur dan lain sebagainya ada banyak peraturan yang akhirnya kita kombinasikan menjadi peraturan secara internal oke apa saja sih pendekatan ergonomi atau dalam penerapannya di di dunia industri dan khususnya disini adalah di Ancol yang pertama kita harus melihat human differences perbedaan antar karakter manusia oke disini Ancol memiliki karyawan kurang lebih seribu orang kemudian partner disini adalah vendor pihak pemerintah kurang lebih 2000 orang dan juga pengunjung sebanyak 19 juta orang per tahun nah kita harus bisa paham nih bagaimana karakter dari masing-masing orang-orang atau stakeholder yang terlibat disini bagaimana mereka memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda mereka memiliki tujuan kedatangan yang berbeda-beda jadi sebagai airgoers kita harus bisa paham nih manusia itu seperti apa sih keunikannya masing-masing kemudian dari sisi pengunjung sendiri kita bisa kita membagi bahwa ada kurang untuk anak-anak kurang dari 9 tahun dan juga orang yang sedang melahirkan itu tidak diizinkan untuk masuk ke Ancol baik itu pengunjung maupun karyawan jadi untuk karyawan yang hamil akhirnya full work from home karena kita sebenarnya ada menuntut untuk beberapa pekerjaan atau beberapa posisi yang harus tetap work from office tapi untuk yang hamil kita tidak diperkenankan untuk work from home sorry work from office jadi full from work home work from home nah pendekatan ini mengapa kita mengambil kebijakan ini ya karena memang kita juga sudah mengetahui bagaimana limitasi bagaimana keterbatasan dari kelompok manusia di segmen tersebut kemudian ini peraturan yang berubah yang terus berubah untuk pengunjung kita sebelumnya hanya memperbolehkan pengunjung berkat TVDKI namun untuk saat ini kita sudah berubah untuk peraturan yang terbaru untuk seluruh Indonesia sudah diizinkan untuk Mama Asuki ke Ancol kemudian untuk Lansia atau orang di atas 60 tahun kita hanya mengizinkan untuk ke pantai pasar seni dan ekopark nah ini adalah tempat terbuka kemudian sarana untuk olahraga dan kita hanya membatasi waktu kunjungan mereka hanya jam 6 sampai jam 10 pagi tentunya kebijakan ini juga memperhatikan bagaimana kondisi aspek lingkungan aspek dari fisik dari orang di atas 60 tahun nah itu pendekatan-pendekatan yang akhirnya munculkan kebijakan tersebut kemudian dalam mendesain organisasi jadi memang ini sesuatu yang baru untuk di beberapa bisnis khususnya adalah service industry bahwa kita menerapkan work from home untuk semua industri yang berbasis teknologi saya dengan untuk beberapa startup dan juga yang full mungkin pendidikan bisa menerapkan hal tersebut mereka sudah bisa totally work from home sedangkan untuk industri jasa dimana harus ada interaksi antara manusia antara klien dengan business owner nah ini merupakan hal yang baru untuk bisa totally work from home jadi kita disini harus mendesain bagaimana protokol untuk kesehatan dan juga protokol untuk penyesuaian secara organisasi untuk menjaga produktivitasnya jadi untuk untuk kesehatan sendiri kita sudah mencoba mensosialisasikan kepada seluruh karyawan bahwa kita harus menerapkan protokol 3M nah itu sesuatu yang new normal dan sudah disosialisasikan di seluruh platform oleh seluruh lembaga dan kita juga merekomendasikan bagaimana mereka memiliki pola hidup baru di rumah jadi merekomendasikan termasuk di dalamnya untuk selalu makan makanan sehat untuk olahragan dan beristirahat secara reguler dan juga merekomendasikan bagaimana lingkungan kerja tempat kerja yang ergonomis jadi termasuk di dalamnya harus kondisi tenang kemudian mengenai tadi yang seperti disampaikan Bu Joana mengenai kondisi posisi laptop posisi stasiun kerja seperti apa sehingga tidak bisa sehingga bisa menciptakan kenyamanan kerja untuk jangka panjang kemudian penyesuaian secara organisasi untuk mencapai tujuan produktivitas tadi kita ada peraturan untuk stay on call selama working hour dan disitu ada punishment ketika dalam waktu 10 menit tidak merespon maka ada punishment khusus nah itu salah satu penyesuaian untuk menjaga produktivitas kemudian kita juga harus menyarankan untuk supportive yang supportive environment jadi harus jauh dari gangguan atau disturbance sehingga ketika kita meeting tidak ada suara lain yang masuk tidak ada gangguan secara visual juga di belakang kita nah itu merupakan salah satu hal-hal yang direkomendasikan dan juga disosialisasikan untuk mencapai produktivitas walaupun kita bekerja dari rumah nah kemudian seperti yang saya sampaikan tadi untuk diancol sendiri tidak bisa totally work from home sehingga ada beberapa bagian atau beberapa fungsi yang harus bekerja di kantor dan ini kita sudah menerapkan beberapa protokol dan juga sosialisasi mengenai apa saja yang mereka harus siapkan sebelum kembali bekerja di kantor termasuk ketika sebelum berangkat kemudian ketika menaiki transportasi publik ketika di ruang publik ketika memasuki kantor ketika tiba kembali di rumah apa saja yang harus karyawan melakukan dan disini untuk saat memasuki kantor kita ini mungkin sudah praktek umum di semua tempat umum baik itu di kantor maupun di mal maupun di rumah sakit re-layout itu sesuatu hal yang mutlak dilakukan jadi bagaimana jarak antar kursi atau meja kerja kemudian di lift seperti apa panduan dalam alat alat makan menggunakan peralatan ibadah seperti apa itu diatur dalam layout kantor itu jadi memang untuk yang work from office kita memiliki sebuah sosialisasi yang kita buat menarik mungkin ini kita bisa lihat bersama-sama kita menggunakan warna-warna yang cerah pink ungu kuning dengan icon-icon yang sederhana supaya apa supaya para karyawan atau orang yang menjadi objek dari informasi tersebut bisa terinformasikan dengan mudah jangan sampai kita membuat aturan yang kompleks dengan tulisan yang banyak tapi apa yang inti dari informasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik jadi untuk ancol sendiri kita selalu mencoba untuk menyampaikan informasi atau sosialisasi dengan semenarik mungkin seringan mungkin sehingga bisa penerimaan atau penyerapan dari informasi tersebut bisa diterima secara maksimal Pak Agus mohon maaf waktunya 10 menit lagi ya oke baik ya sama-sama oke untuk pengunjung kita memiliki sebuah hashtag ini senang selamat bareng-bareng dan juga kita memiliki buku panduan pengunjung yang bisa di-download di web seperti yang saya sampaikan untuk karyawan tadi jadi memang bagaimana kita bisa menyampaikan informasi operational procedure secara mudah secara dan mudah diterima nah kita akhirnya membuat sebuah hashtag campaign ini sehingga menjadi top of mind sehingga bisa diingat oleh manusia ketika dia akan berkunjung ke Ancol oh ya protokol SSBB kita memang itu sedikit lesetan ya dari PSBB tapi kita menggunakan SSBB dan tujuannya adalah tadi supaya menjadi top of mind bagi para pengunjung dan kita juga ada buku panduan ya ringkas sekali terdiri dari kurang lebih 10 halaman ya mengenai apa saja yang dilakukan sebelum berkunjung ke Ancol saat berkunjung di Ancol seperti apa nah itu kita buat simple dalam satu buku panduan khusus nah ini adalah bagaimana kita menyampaikan informasi melalui media digital kita mengetahui bahwa sekarang media sosial merupakan salah satu salah satu sumber informasi utama yang digunakan di Indonesia akhirnya kita membuat sticker-sticker ya disini adalah sticker untuk line dan juga whatsapp sehingga dan sehingga dengan menggunakan sticker ini kita bisa mensosialisasikan memberikan campaign kepada masyarakat uas mengenai protokol kesehatan yang ada di Ancol jadi tulisan yang digunakan pun juga besar-besar ya di rumah aja pakai masker hindari menyentuh mata hidung mulut cuci tangan nah kita menggunakan gambar yang lucu font yang lucu yang besar nah ini menyesuaikan dengan bagaimana otak manusia merespon informasi oke kemudian signage yang ada di dalam Ancol ini terkait dengan display ya display and control jika kalian belajar di mata kuliah ya bagaimana penggunaan font penggunaan icon penggunaan warna supaya bisa bisa menjadi atensi bagi manusia sehingga ketika orang berjalan walaupun berjalan cepat dia bisa aware dengan signage-signage tersebut jadi kita menggunakan warna hitam dan kuning kemudian dalam pemasangannya pun nah kita juga menyesuaikan dari bagaimana segmen orang-orang yang berada di lokasi tersebut ya sebagai contoh kita memiliki pantai ya memang pantai dan luvan disitu mayoritas yang berkunjung adalah orang dewasa maka signage-signage ini kita pasang di ketinggian eye levelnya mereka sedangkan untuk yang seaward maupun ocean dream dimana pengunjungnya adalah mayoritas anak-anak maka kita untuk signage-nya kita pasang di titik yang lebih rendah nah itu karena menyesuaikan dari antropometri tubuh manusia oke nah ini merupakan isu yang paling hangat yang paling relevan saat ini adalah mengenai display di media digital sekarang semua semua perusahaan semua institusi berlomba-lomba untuk merebut perhatiannya manusia tanpa kita sadari baik sadar atau maupun tidak sadar sebenarnya semua platform itu berebut untuk mencuri atensi kita baik itu melalui sosial media melalui website maupun melalui aplikasinya sehingga kita harus membuat media sosial kita digital platform kita website tadi aplikasi semenarik mungkin seinformatif mungkin jadi ketika kita masuk ke website tertentu nah informasi apa sih yang tampil pertama dan di mana sih lokasi dari informasi tersebut nah itu harus menjadi pendekatan dan pertimbangan dalam mengembangkan sebuah digital platform kita juga harus melihat melihat bagaimana kemampuan manusia dalam mengingat dan menerima informasi jika misalnya nih kalian masuk ke website kemudian lanjut 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 sampai beberapa step nah tentu kita juga sudah mulai lupa nih seiring bertambahnya waktu atau bertambahnya step yang kita lakukan kita sudah mulai lupa apa sih informasi yang ada di halaman atas atau di halaman sebelumnya nah jadi dalam mendesain website ini tentu pertimbangan manusia pertimbangan aspek kognitif manusia itu yang harus sebagai pertimbangan sama display juga bagaimana kita harus membuat gambar semenarik mungkin font yang semenarik mungkin ukuran fontnya seperti apa nah itu sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam mendesain karena itu berkaitan dengan bagaimana manusia aware terhadap informasi tersebut untuk Ancol sendiri untuk pembelian tiketnya kita saat ini dipaksa dan diharuskan untuk melalui website Ancol.com walaupun sebelumnya masih mendapatkan opsi untuk bertransaksi secara langsung jadi inilah salah satu transisi akibat dari adanya COVID-19 ini dan juga merupakan sebuah tantangan yang harus disadari oleh para seru praktisi maupun akademisi kemudian ini juga common practice sebagai tolak ukur kesehatan 37,3 derajat celsius merupakan batas atas untuk masuk ke sebuah area umum nah ini berdasarkan dari pertimbangan ukuran kesehatan jadi berarti disini kita seluruh kita untuk praktisi disini tinggal menggunakan ukuran tersebut bahwa memang seseorang bisa dinyatakan sehat bahwa ketika suhu badannya di bawah 37,3 derajat celsius kemudian jam pasional sebelumnya kita beroperasi 24 jam sehari kita melakukan penyesuaian untuk beberapa tempat sehingga maksimal kita beroperasi pukul 8 malam kemudian pukul 6 sore pukul 5 sore apa pertimbangannya disini adalah sirkadian diteng ini hal yang kita dapatkan dari peraturan lebih atas peraturan kementerian juga yang kita adopsi disini mungkin pertimbangan yang digunakan disini adalah bagaimana tubuh terkaitannya dengan ketahanan tubuh atau kekebalan tubuh manusia di jam-jam tertentu sehingga untuk tempat-tempat umum kita memiliki batasan-batasan jam operasional baik itu untuk karyawan maupun pengunjungnya akan terdapat penyesuaian terhadap jam operasional tersebut kemudian ini dalam proses kita masuk ke wahana-wahana di Ancol ya wahana di Ancol kita full menggunakan etiket scan secara pribadi nah maka disini dituntut dari secara industri bagaimana kita bisa mengedukasi dan men-training para pengunjung dan para karyawan nah ini juga salah satu bentuk edukasi kita menggunakan signage di toko merchandise kita untuk tidak menyentuh produk-produk ini karena semua transaksi kita juga dilakukan secara cashless baik untuk pembelian makanan merchandise maupun tiket nah ini diperlukan kemampuan dalam training dan edukasi yang baik oke kemudian dalam task design apa saja sih hal-hal yang harus dilakukan dari satu langkah ke langkah selanjutnya ini adalah gambar dari pramu wahana ya di salah satu wahana di Dufan ya kincir bagaimana dia melayani pengunjung di setiap wahana jadi ketika sebelum masuk harus disemprot dengan ini hand sanitizer kemudian ketika mengoperasikan wahananya seperti apa nah kita mendesain hal-hal yang harus dilakukan oleh si karyawan tersebut memperhatikan dari aspek tadi persebaran virus transfisi virus antara manusia dan mesin dan juga memperhatikan tentang kelelahan bekerja nah jangan sampai si karyawan ini terlalu lelah dengan task design yang kita berikan akhirnya menyebabkan dia menjadi rentan terhadap virus oke task design juga kita berikan ya untuk para pengunjung ketika menaiki wahana bagaimana dia harus ini ketika naik kemudian kita pengaturan kursi disitu ada gambar silang-silang sehingga kita memberikan jarak nah ini merupakan pada pengunjung nah ini juga merupakan salah satu bentuk task design ya untuk ini kita menjaga hygiene ya kita ada pembersihan secara berkala untuk seluruh area yang ada di anjol oke ini kemudian salah satu output tadi adalah hardware kita membuat tempat cuci tangan ya dimana disitu tidak ada sentuhan manusia kita menggunakan pinjakan kaki untuk menyalakan kerana air dan juga mengeluarkan sabun nah tentunya disini adalah mendesain ukuran jarak antar kaki kemudian ketinggihan wastafel kemudian lebarnya semuanya mempertimbangkan antropometri tubuh manusia dan juga disini kita lihat displaynya juga lagi-lagi display mengenai warna kemudian icon-icon yang digunakan harus bisa mudah diterima informasinya oleh manusia kemudian ini juga kita untuk masuk ke seward jadi untuk seward itu kita menggunakan full carpet dan orang tetap menggunakan alas kaki ke dalamnya sehingga sebelum masuk ke sana harus mencuci atau menginfiksi alas kakinya kita membuat plat untuk desinfektan alas kaki mereka tentunya disini kita mempertimbangkan ukuran tubuh manusia jadi itulah apa saja pendekatan-pendekatan ergonomi di industri khususnya di Ancol jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk di Ancol kita tidak ada divisi khusus mengenai ergonomi tapi prinsip-prinsip ergonomi apa saja pertimbangan manusia yang harus dipertimbangkan dalam desain semua output kita itu harus ada di dalam alam bawah sadar kita kita harus menyadari bahwa manusia memiliki keterbatasan memiliki karakteristik tertentu dan kita sebagai provider kita harus bisa menyesuaikan keterbatasan dan manusia tersebut oke mungkin itu saja materi dari saya jadi ini kita menggunakan hashtag jangan lupa karena kita sudah beroperasi kembali silahkan kembali ke Ancol dan jangan lupa kita senang selamat bareng-bareng itu saja jadi saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Pak Agus suara saya terdengar ya ya sudah sudah terdengar dengan baik mohon maaf tadi mungkin ada kendala sedikit secara teknis baik itu adalah materi yang disampaikan oleh Pak Agus cukup bukan cukup sangat menarik sekali dua pemateri hari ini kebetulan masa kecil saya dulu dihabiskan untuk menabung buat ke Dufan Pak jadi saya saya excited sekali dengan Bapak berusaha mempaparkan apa saya jadi Dufan dan buat saya nostalgia karena sudah lama sekali saya gak ke sana terus saya SD pas lihat gambar Biang Lala aduh kangennya sama Dufan ya Bu iya dan Pak saya jadi takut badut gara-gara badut Dufan sebenarnya karena saya masuk saya lagi diem kemudian badut itu yang hampirin saya dan merangkul saya langsung tanpa bilang-bilang sampai sekarang saya takut sekali dengan badut jadi kesannya ada dua Pak menyenangkan dan menakutkan juga baik ya mungkin sambil menunggu pertanyaan dari para peserta webinar kami persilahkan untuk bagi yang ingin bertanya bagus boleh boleh saya bagus ya Bu selagi menunggu yang lain bertanya sudah banyak sekali penerapan aturan-aturan mengenai sesuai dengan protokol kesehatan ya Pak tadi saya lihat ada cuci tangan atau jangan menyentuh barang-barang ada yang mungkin dibungkus wrapping seperti itu nah bagaimanapun manusia ya Pak ada yang mungkin pengunjungnya lupa atau pengunjungnya mungkin tidak sadar sehingga atau mungkin selain itu ya Pak yang mungkin disengaja atau tidak disengaja nah bagaimana kira-kira Pak dari pihak Ancol untuk bisa menanggapi mengenai hal tersebut karena yang namanya manusia pasti tidak selalu ingat atau tidak selalu aware terima kasih oke baik Bu ya memang sebuah keniscayaan ya bahwa ternyata diimplementasi di lapangan banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh para pengunjung dan juga tidak menutup kemungkinan karyawan juga Bu banyak yang melanggar juga protokol-protokol kesehatan maka untuk kita bisa kembali ke jalur yang tepat maka ada dua tindakan yang kita lakukan baik itu secara korektif maupun secara preventif ya untuk sisi korektifnya sendiri kita ada ini pasukan khusus untuk protokol ya jadi memang ada tim khusus yang selalu secara rutin mengingatkan berkeliling dan juga kadang memberi ini hukuman atau punishment kepada para pelanggar-pelanggar protokol COVID-19 ini baik itu untuk karyawan maupun pengunjung jadi kalau untuk pengunjung sendiri secara umum di Ancol kita juga bekerja sama dengan ini Satpol PP ya Bu untuk berkeliling di area pantai Ancol jadi jika memang ada pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan kita beri punishment untuk bersih-bersih di bersih-bersih area maupun ada juga yang push up seperti itu Bu jadi itu merupakan salah satu tindakan korektif yang kita lakukan kemudian untuk preventif ya tadi kita itu juga ketika ada pelanggaran di lapangan itu juga bahan evaluasi bagi manajemen bahwa mungkin ada yang kurang dalam kita mensosialisasikan protokol tersebut jadi kita akhirnya menambah signage kemudian mengingatkan secara berkala untuk karyawan kita melalui blast email kemudian melalui jarkom untuk selalu menerapkan protokol kesehatan bagi karyawan seperti itu sih Bu tapi ya memang sih kita karakter karakter ini ya manusia yang berbeda secara geografis khususnya di Indonesia mungkin juga memiliki perbedaan karakter juga dalam memenangi kepatuhan terhadap sebuah peraturan iya benar-benar itu sangat sulit mengendalikan manusia total 100% sangat sulit pasti ada-ada makanya saya penasaran itu gimana ya gitu terima kasih banyak Pak iya iya ibu baik Pak mungkin ada pertanyaan dari peserta webinar dari Javis Nakata menanyakan kalau untuk Atlantis itu sudah dibuka atau belum ya Pak dan bila dibuka protokol kesehatan seperti Atam mungkin abis ini mau ke sana Pak kayaknya saya juga mau Pak udah lama banget masih boleh gak Pak kalau udah gede gini Pak ya tentu boleh lah kalau misalnya apalagi seperti yang saya sampaikan mengenai batasan usia untuk usia-usia produktif di sini kita tentu masih terbuka lebar karena yang juga memperhatikan bahwa terhadap kekebalan tubuh manusia untuk di usia produktif jauh lebih baik daripada usia yang kurang dari 9 tahun dan juga di atas 60 tahun kemudian untuk Atlantis sendiri kita masih belum buka sampai saat ini kita ini juga mengikuti dari peraturan yang lebih tinggi peraturan dari peraturan pemerintah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena untuk di air sendiri potensi transmisi dari virusnya lebih tinggi mengenai droplet juga keringat dan akhirnya atas aturan-aturan tersebut kita masih belum bisa beroperasi jadi memang mungkin kali aja kalau dari para ini ya dari penelitian para airgoers ini bisa menemukan inovasi bagaimana bisa kita dengan alat tertentu kita bisa berenang tapi tanpa mengeluarkan droplet maupun menerimakan keringat wah itu sangat berguna sih tentunya bagi salah satunya pengembang kolam renang bagi seperti Ancol belum bisa Pak kayaknya orang kalau berenang itu pasti ambil nafas nyelam aja udah pasti kita mengeluarkan waktu kita menyelem itu kan kita mengeluarkan jadi belum kebayang baik Pak mohon maaf mungkin untuk yang pertanyaan kalau Atlantis itu gimana Pak protokol kesehatannya bagaimana oh iya jadi kita akhirnya masih karena masih belum ada protokol kesehatan yang bisa digunakan akhirnya kita tutup secara total untuk Atlantis mohon maaf Pak Atlantis itu yang mana ya saya lupa apa saya jangan-jangan terakhir kampusannya juga belum ada saya ingat cuma badutnya aja Bu badutnya sampai sekarang benar-benar menakutkan ya itu ada yang menjawab itu yang kolam renang ibu Asya oh kolam Pak kalau saya jadi mau menanyakan kalau arung jeram itu masih ada Pak dulu waktu kecil saya sangat menanti-nantikan arung jeram karena sudah basah sudah selesai mainnya ya arung jeram yang ada di Duvan ya saat ini masih terus beroperasi dan itu masih tetap menjadi wahana favorit sih oh tapi masih dengan kondisi pandemi seperti ini Pak apakah seperti apa Pak kira-kira apa namanya protokol kesehatannya gitu oke jadi memang kalau untuk di Duvan seluruh wahana kita memiliki protokol yang umum ya jadi untuk kapasitas dari tiap wahananya kita kurangi ya untuk kursi-kursi yang ada di arung jeram kita beri jarak seperti itu kemudian kita menggunakan ini apa jas hujan plastik untuk para yang digunakan sekali pakai untuk para para pengunjung yang menaiki wahana arung jeram karena salah satu salah satu wahana yang kritis terjadi transmisi adalah arung jeram dan ini agara-gara karena disitu ada ini ya interaksi dengan air seperti itu kemudian Pak saya mau lanjut tanya kalau tadi kita saya terakhir kali kesana 2006 dengan mahasiswa juga Pak sudah merasakan juga arung jeram ada bahwa kita berinteraksi dengan si bandnya itu kan Pak betul dengan band dengan ininya ataupun enggak kita menggunakan ada kontak nah apakah memang itu juga di tangannya karena berarti bergantian bergantian dengan orang lain bahwa kita pegang ada masih anggota tubuh kita yang berinteraksi dengan media itu itu bagaimana Pak betul Bu jadi memang bukan hanya arung jeram tapi seluruh wahana di Dufan khususnya kita pasti harus ada interaksi karena untuk sebagai handle untuk safety-nya memang mau tidak mau mereka harus memegang peralatan-peralatan yang ada di wahana tersebut jadi salah satu usaha preventif yang kita lakukan adalah sebelum masuk ke antrian semua pengunjung kita berikan hand sanitizer oleh peramu wahana yang ada di situ jadi bukan sebuah opsional yang mereka atas kemahuan sendiri tapi memang kita sebuah sesuatu yang compulsory di situ kemudian untuk secara berkala setiap 4 jam sekali wahana juga kita tadi saya lupa gambar saya tampilkan atau enggak bahwa kita ada pengelapan secara rutin dengan desinfektan kalau untuk maskernya bagaimana Pak? soalnya kalau arun jerang enggak pakai teriak enggak pakai basah jangan nikmati arun jerang artinya mengenai maskernya sendiri mereka wajib menggunakan facial dan masker? iya sayang sekali mohon maaf harus tetap untuk masker tetap harus dikenakan kalau basah berarti? ada penggantian ataukah mereka arti gini apakah masker itu mereka hanya sekali pakai dalam satu session di setiap wahana ataukah selama mereka berada di dufan mereka hanya menggunakan saat itu atau harus berganti setiap kali? ada enggak Pak aturannya? terus terang nih untuk saat ini kita belum memperhatikan sampai sedetail itu jadi sesuatu yang kita tekankan hanya memakai masker standar Pak maskernya maskernya yang tidak boleh adalah buff seperti itu tapi untuk masker kain 3 ply dan juga masker medis itu sudah kita perbolehkan seperti itu jadi mungkin itu sebagai masukan juga bagi kita untuk memperhatikan sampai ke level ini ya berapa lama durasinya penggunaan masker dan juga ketika basah seperti apa nah itu masukan yang sangat baik Pak mohon maaf Pak ada satu lagi Pak apakah dari pihak dufan tersendiri itu menyediakan kalau misalnya ada yang datang ya datang terus dia tidak membawa masker terus protokol kesehatannya tidak maksudnya masker kan paling standar tadi kira-kira apakah dari pihak dufannya sendiri itu ada aturannya rulesnya kalau dia tidak membawa itu kita berikan apakah ada Pak jadi untuk ini kita membelikan treatment yang berbeda jadi seperti yang saya sampaikan tadi ada kawasan Ancol kemudian di dalamnya Ancol itu ada dufan, seaworth, atlantis seperti yang disebutkan untuk Ancol sendiri kita kita menerapkan kebijakan yang berbeda untuk tiap wahana yang ada di dalam Ancol di sini mempertimbangkan bagaimana segmentasi dari market yang masuk ke dalam area Ancol jadi untuk Ancol pantai ya karena kita memang area terbuka secara umum termasuk pantai jadi ketika ada pengunjung yang masih belum menggunakan masker ada usaha ada upaya untuk membagian masker secara gratis dari kami itu untuk kawasan Ancol kemudian Rufan Seaworth dan juga Ocean Dream nah ketika ada pengunjung yang tidak menggunakan masker ketika memasuki wahana tersebut kita wajibkan untuk membeli yang melihat tadi memelihat segmentasi yang berbeda dari pengunjung yang masuk ke dalam wahana tersebut jadi ini merupakan salah satu bentuk edukasi juga bahwa oh iya ketika mereka masuk ke tempat umum ya masker itu merupakan sesuatu yang wajib untuk dikenakan jadi merupakan bentuk edukasi dan juga punishment ketika mereka harus membeli di wahana-wahana tersebut jadi kalau ternyata dalam penerapannya ya ketika sudah masuk ketika kita sudah memfilter mereka menggunakan masker tapi dalam berinteraksi mereka melepas masker tersebut atau tidak menggunakan masker secara baik seperti yang saya jawab sebelumnya kepada Ibu Pertanyaan Belodita ya kita sudah ada upaya untuk korektif menggunakan punishment ya itu yang ketahuan Pak banyak yang suka enggak ketahuan Pak nyumput-nyumput aduh capek terus dibuka lagi nanti kalau misalnya di terowongan di Sea World itu kan ya itu kan panjang gitu kan dibuka di situ dia bersin di situ berarti kolam sentuh juga tutup di Sea World karena di situ ada kemungkinan interaksi dengan air itu ya Pak wah ibu apal sekali nih Pak ya Pak saya sampai 2012 masih bawa anak-anak saya ke Sea World Pak kalau Sea World ya jaman kecil itu 9 sekali Pak ke sana oh ya betul kalau untuk yang kolam interaksi ya itu kita masih dibuka cuma ada petugas khusus yang untuk menjaga protokolnya supaya tidak menyentuh ke air silahkan adik-adik kok gak ada yang bertanya apa jangan-jangan adik-adik maaf Bapak Ibu kebetulan waktunya sudah habis ya jadi sekarang sebelum masuk ke sesi selanjutnya dimohon untuk peserta di luar webinar untuk mengisi link yang sudah ada di group chat ya tolong diisi google formnya baik untuk acara selanjutnya adalah kalau kita lihat disini adalah saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan terima kasih untuk Pak Agus atas pemaparannya terima kasih dan mengingatkan saya kepada masa kecil saya betapa menyenangkan di Dufan sampai teringat-ingat sampai sekarang badutnya juga Pak terima kasih semoga bisa mengurangi mental illness sekarang betul Pak saya akan menyampaikan kesimpulan yang bisa saya tarik dari kedua pemateri hari ini materi yang disampaikan oleh Bu Jo mengenai learning from home yang dimana isu yang paling terlihat adalah digital fatigue sekarang kita beraktivitas staying at home kemudian apa sih keluhan yang paling sering muncul keluhan yang paling sering muncul adalah keluhan nyeri otot rangka kemudian kelelahan mata kemudian rendahnya efektivitas belajar kecemasan dan stress resiko obesitas gitu bagaimana cara agar staying at home ini nyaman itu make your home ergonomic gitu nah jadi gimana how to make it ergonomic itu harus diperhatikan adalah tadi Bu Bu Jo sudah menjelaskan posisi tubuh dan pengaturan atau posisi tubuh saat bekerja kemudian pengaturan laptop juga lalu pengaturan istirahat belajar ini yang menarik buat saya Bu Jo menyampaikan tentang konsep 2020 jadi 20 menit melihat ke laptop 20 feet melihat objek hijau atau sepanjang 6 meter selama 20 detik jadi yang saya tangkap itu ketika kita sudah beraktivitas di depan laptop selama 20 menit ada baiknya kita melihat yang hijau-hijau dulu selama 20 detik sepanjang 6 meter oke kemudian yang terakhir adalah bagaimana sih mengatur metode pembelajarannya yang baik adalah dengan 20 menit pertama itu kita bisa konsentrasi ini mungkin masukkan bagi pengajar juga jadi 20 menit pertama itu seseorang akan lebih konsentrasi lebih tune in lah bahasanya kemudian juga masukkan mengenai metode hybrid learning jadi kita tidak seterus-terusan untuk tatap buka tapi mungkin diseling dengan tugas mandiri gitu ya supaya tidak jenuh baik itu mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi bu dan saya akan masuk ke kesimpulan kedua dari pemateri Pak Agus Salim tujuannya adalah untuk health and safety employee productivity business performance yang awalnya hanya yang awalnya hanya tiga kemudian karena pandemi memaksa jadi empat begitu kemudian awal goalsnya itu terpisah yang namanya safety health and productivity sekarang semuanya jadi satu jadi safety health and productivity kemudian bagaimana melihat peran ergonomi itu menerjemahkan aturan luar WHO ke dalam bahasa perusahaan yang bersangkutan jadi WHO itu kan punya aturan tersendiri diterjemahkan ke perusahaan di yang Pak Agus Salim tempat ini kemudian mengatur interaksi manusia dan manusia membuat sistem kerja mensosialisasikan peraturan new normal ke karyawan dan membuat interaksi antara karyawan interaksi antara karyawan dari komunikasi konsumen dan bisa diterima dengan baik jangan tinggal protokol kesehatan dapat diterapkan pada performansi bisnis oke di sini juga ada yang sangat menarik adalah bagaimana penerapan ergonomi tadi di lingkungan apa di tempat wahananya itu cukup menarik saya lihat Pak Agus Salim ada display kebetulan mahasiswa peserta kami peserta praktikum itu mahasiswa kami ini sekarang sedang mengambil tentang materi visual display jadi di situ semuanya ada bahkan kemarin ada soal ujian ya Bu Cecil ya Bu Lodita ada soal ujian yang sama dengan yang Bapak tampilkan tadi itu sangat menarik jadi semua isu kayak tadi saya lihat ada desain antropometrinya ya Pak ya desain antropometrinya kemudian ada tas desainnya juga kemudian ada pembersihan secara menyeluruh begitu ya Pak ya dan yang terakhir yang saya tangkap itu membuat visual display itu melalui digital ya Pak ya tadi kalau nggak salah lewat sekarang berlomba-lomba setiap orang membuat media untuk apa menarik pengunjung gitu karena yang saya tahu sektor pariwisata ini mengalami penurunan yang sangat drastis ya Pak ya ya betul dibandingkan dengan sektor lain kalau mungkin kayak tadi Bu Jo sempat menyampaikan kalau shopping online shop malah justru meningkat sampai 400% terus makanan juga meningkat karena kita banyak di rumah ya Pak ya tapi kalau untuk pariwisata itu dia jadi lebih jadi menurun dan sebenarnya PR untuk kita semua apalagi pengelola bagaimana membuat orang-orang tetap tertarik untuk datang tapi dengan protokol kesehatan dengan yang baik ya dan tadi juga Bapak menjelaskan ada SSBB ya Pak betul betul SSBB SSBB itu dibuat sedemikian rupa yang menarik agar orang-orang itu bisa apa interest dengan ancol ini sendiri Baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan kurang lebihnya seperti itu saya kembalikan kepada MC ya silahkan belum ada suaranya Mbak ada ada masih suaranya terakhir ya sebentar Pak ini barangkali ada yang mau nanya masih mau coba dijawab Pak oke boleh ya jadi saya coba cekan aja Pak ya sekarang COVID mulai naik lagi angkanya gimana pihak Dufan memantau pengunjung yang boleh masuk dan tidak misal ada seorang pengunjung yang terkena COVID tapi saat dicek suhunya aman-aman bagaimana pihak Dufan meminimalisir agar kejadian tersebut tidak terjadi karena saya membaca di peraturan-peraturan kesehatan Ancel disini pengunjung tidak yang memiliki suhu di atas 37,3 tidak diperbolehkan langsung begitu Pak bagaimana Pak? nah betul ini menarik sih pertanyaannya karena ini merupakan sesuatu yang sekarang kita coba adopsi jadi memang setelah evaluasi ternyata parameter suhu mungkin kurang efektif bukan hanya di Ancol ya Dufan tapi di semua tempat umum ternyata pengukuran menggunakan suhu ternyata kurang efektif akhirnya salah satu metode tercepat untuk memfilter dan men-screening pengunjung dan ini juga berkat bantuan teknologi tapi memang sampai saat ini masih belum diterapkan kita masih mencoba mempelajari itu adalah menggunakan oximeter yang menggunakan di jari sejauh ini saya akan masih perlu update berapa ukurannya ketika memang saturasi oksigen yang alat yang dijepit di jari untuk yang diketahui teman-teman itu sudah cukup cepat dan cukup akurat dalam mendeteksi berapa kandungan oksigen dalam darah ketika memang mereka di bawah standar tertentu nah ini masih sedang kita bodoh maka sudah tidak diperbolehkan untuk masuk ke area ancol itu update sejauh ini yang bisa saya sampaikan tapi masih terserang masih belum kita terapkan dan masih perlu dipelajari lebih lanjut baik pak terima kasih menarik juga pak jadi pakai oximeter ya pak itu kalau sejauh ini pak menurut bapak itu bisa mendeteksi OTG gak ya pak wah itu itu kayaknya perlu keilmuan yang lebih karena tadi pertanyaan Muhammad Farel ini juga yang membuat saya pribadi pak kadang untuk pergi keluar apalagi bersama keluarga apalagi mempunyai bayi atau mempunyai balita itu kan konfernya harus lebih tinggi ya pak ya kita juga takut tapi kita pengen karena yang tadi ibu juga sampaikan kita tuh kadang jenuh di rumah ya pak ya jadi pengen lebih hiburan tapi gimana caranya gitu kadang kita sudah jaga baik-baik tapi ternyata orang lain tidak baik-baik itu kan juga repot gitu pak ya yang mudah-mudahan bapak sedang meneliti oximeter ini bisa mungkin bisa dipatenkan pak bisa mendeteksi yang lain-lainnya juga sampai di rumah ada oximeter pak jadi karena anak-anak sudah ada yang berkegiatan di luar kemudian anak-anak jadi ketika mereka sudah banyak berkegiatan di luar suami saya juga jadi itu wajib jadi setiap kali pulang mereka harus jadi pulang itu bukan hanya cuci tangan pak termasuk mengukur saturasinya juga pak ya betul menurut ibu mohon maaf sudah cukup cepat dan akurat belum bu kalau saya lihat akurat saya tidak tahu keakuratnya bagaimana karena masing-masing ininya beda-beda ya pak jadi tergantung buat yang mana juga tapi sebetulnya karena begini begitu dia di atas di bawah 95 dia bunyi terus pak jadi saya ngetesnya pernah kemarin saya coba tahan nafas jadi anak-anak suka islam juga mereka tahan nafas itu kan bunyi wah langsung enggak bu aku tahan nafas kok jadi jadi saya lihat memang ada jadi kelihatan sih pak jadi kalau saya setiap pagi saya habis olahraga pagi pulang lari gitu kami lihat itu ya kelihatan memang pak jadi oh wajar saya kurang karena memang saya habis olahraga begitu ya jadi tapi keakuratannya bagaimana tergantung dari dari alatnya sendiri tapi kalau untuk melihat kondisi oksigen pada saat kita itu memang saya ya bisa dilihat saya membuktikannya kalau setiap kali saya pulang lari saya coba ukur memang memang ada perbedaannya pak dia berisik biasanya kalau saya pulang olahraga atau saya habis olahraga jadi mungkin memang bisa seperti itu jadi kalau bisa dipengaruhi hal lain ya bu ya selain dengan karena kita punya punya apa punya amusep kami dari kita ada covid tapi sebenarnya itu bisa dipengaruhi hal lain siapa tahu dia jalan jauh dari gerbang ke depan terus ngos-ngosan terus akhirnya oksimeternya bunyi gitu ya dari gerbang ke tempat tiket ancol gitu mungkin ya karena dia kan pengkurangnya real time itu aja kelebihannya adalah karena oksimeternya kan real time tapi memang ada faktor pengaruh lainnya juga oke sudah ibu Aster ya mudah-mudahan sih harapan kita semua covid ini bisa segera berakhir ya pak ya jadi kita bisa beraktif kita seperti biasa sektor ekonomi kembali membaik kemudian pembelajaran juga jadi lebih efektif lagi gitu mungkin cukup saja dari saya saya kembalikan lagi kepada Sarah sebagai MC terima kasih terima kasih kepada pembicara untuk ibu Dr. Johana Reni Okrafia ST MSC Professional Doctorate in Engineering dan Bapak Muhammad Agus Salim ST serta moderator untuk ibu Asterina Febrianti STMC dan diinformasikan kembali untuk link absensi yang ada di kolom komentar itu diperuntukkan untuk peserta webinar selain praktikannya lalu selanjutnya kita memasuki sesi foto bersama untuk semua hadirin dipersilakan untuk on camera dan publikasi dokumentasi akan menentasikannya per slide selama 3 menit kalau dari PII harus ada E-nya dong ya bu Jo ya E-nya gak boleh lupa harus seperti ini harus lupa tangan kanan atau kiri ya tangan kanan ya Jo ya kayak gini atau gini bu kita ngikut panitia atau ngikut saya ngikut panitia gimana kalau di PII kan kita potongan harus ada E-nya silahkan baik kalau misalnya dari ibu mungkin bu Johana dan bu Cecil boleh kalau misalnya mau pakai gaya yang tadi PII tapi yang dari PII aja boleh kita ngikut mungkin jarinya kemana bu kiri kanan tangan oke tangan kiri ya bisa dikasih ababa biar gak kering giginya ya tolong mungkin bisa dari sekarang aja ya untuk semua pesertanya selama 3 menit aja nanti dari tim pukuknya bakal ngikutnya bakal nge-SS siap slide oke oke 3 menit lama ya 3 menit lama ya lama juga ya 3 menit ya iya kenapa gak ini aja oke kayaknya gak 3 menit ya ini dari tim publikasinya masih SS ibu baik bu baik bu untuk hadirin boleh selesai untuk posenya masih tahu dong slide berapa jadi gak kelama ini udah kering untuk sesi foto bersamanya mungkin sudah selesai ibu terima kasih untuk semua hadirin mungkin usai sudah acara webinar ergonomi 4.0 dengan tema peran ergonomi di masa pandemi COVID-19 ini saya dan seluruh asisten laboratorium analisis perancangan kerja dan ergonomi priode 43 institut teknologi nasional Bandung mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan moderator atas kehadiran dan waktunya tak lupa kepada dosen teknik industri di tanas Bandung yang sudah turut bergabung dalam acara webinar ini serta seluruh peserta webinar baik praktikan maupun dari instansi lainnya sebelum kita tutup acara webinar ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilahkan baik berdoa dicukupkan sedikit informasi untuk seluruh praktikan laboratorium analisis perancangan kerja dan ergonomi priode 43 untuk tetap berada di zoom meeting karena akan ada informasi yang harus disampaikan dan bagi peserta selain praktikan lab APK dan priode 43 diingatkan kembali untuk mengisi absensi pada link yang ada di kolom komentar akhir kata saya saya ucapkan terima kasih untuk para hadirin kurang dan lebihnya saya mewakili lab APK dan EP priode 43 terima kasih memohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih di sertifikat melalui pesan diskoloji terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke buat format di APSG itu pakai garis gak perlu terima kasih untuk penulisannya itu gak mesti pakai pulpen biru ya jadi bebas cuma nanti pas pengumpulan jangan lupa di scan terus nanti di kumpulkannya dalam format PDF paling lambat jam 17.00 teh mau nanya iya kalau misalkan untuk format penamaan PDF itu bebas itu sesuai formatnya itu sesuai formatnya aja yang PDF nya iya kalau buat PDF nya itu di apa namanya disesuaikan aja kayak laporan oh iya oh iya terima kasih kalau misalnya gak ada yang mau ditanyakan lagi cukup sekian informasinya ada lagi yang mau ditanyain udah cukup paham semuanya jangan lupa ya pengumpulannya itu paling lama jam 17.00 jadi bukan dimulai jam 17.00 tapi paling lama jam 17.00 kalau gak ada yang mau lagi mau tanya yang kayak laporan kayak gimana ya teh yang biasa di format laporan kan ada shift kayak gitu pas pengumpulan oh paling shift kelompok sama nama aja ya buat Ruli ini bulak-baliknya sudah dua kalau misalnya yang bulak-balik jadi itu kan satu kertas itu ada dua halaman berarti kan bulak-balik untuk sisi pertamanya itu untuk pembicara satu itu juga full ya untuk pembicara satu ringkasan materinya lalu untuk yang sisi keduanya itu untuk pembicara dua jadi satu lembar HPS itu full sama dua pembicara bulak-balik satu sisi untuk pembicara satu satu sisi untuk pembicara dua kayak gitu ya masing-masing jadinya gak digabung paham gak? ada lagi yang mau ditanyain? kalau cukup mungkin segitu aja informasinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih semuanya untuk menghadiri webinar ini Terima kasih, Teh Terima kasih, Teh Stay safe semuanya Terima kasih, Teh Terima kasih, Teh Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.